9 Star Hegemon Body Art Season 166 Bab 1651, Jimat Surgawi Proyeksi Spasial Lengan Sen Bijun meledak, dan di dalam kabut darah yang dihasilkan, berbagai sosok dapat dilihat, termasuk naga, burung phoenix, kura-kura dewa, naga putih, del. Angka-angka itu sangat nyata. Mereka meraung, dan sejenis musik dao surgawi muncul di udara. Mereka dengan cepat bergabung dengan musik sitar, hingga lebih dari 10 ribu binatang bergabung menjadi satu panah raksasa. Roh menembus panah awan. Sen Bijun sepucat kertas, tapi cahaya ganas dan gila muncul di matanya. Ini adalah gerakan membunuh yang kuat yang merupakan bagian dari lagu Roh Menekan Surga. Itu bahkan lebih kuat dari gerakan yang baru saja dia gunakan melawan Pilferi. Di depan panah ini yang telah dipadatkan lebih dari 10 ribu binatang, Long Chen masih benar-benar tak kenal takut. Dia tahu bahwa ini pasti serangan terkuat Sen Bijun, dan itu pasti serangan paling menakutkan yang pernah dia lihat sejauh ini. Namun, dia terus menebas Evil Moon, dan keinginan untuk membelah apapun yang menghalangi jalannya, bahkan jika itu adalah surga itu sendiri, muncul dari dirinya. Split the Heavens 6. Gambar pedang raksasa Long Chen menghantam panah Sen Bijun. Ledakan cahaya yang membutakan meletus. Sen Bijun batuk seteguk darah. Dia terkejut menemukan bahwa serangan kekuatan penuhnya telah dipotong menjadi dua oleh pedang Long Chen. Selanjutnya, serangannya masih datang untuknya. Dia buru-buru meletakkan seven string si suppressing cedar di depannya. Sitar kuno bergetar, dan senarnya menyala. Gambar pedang Long Chen meledak, tetapi kekuatan yang dihasilkan mengirim sitar penekan laut tujuh string terbang. Terbang di sampingnya adalah Sen Bijun. Dia tidak pernah menyangka Long Chen memiliki gerakan menakutkan seperti itu. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia ketahui tentang dia. Dia telah melihat gambar pertarungannya di Grand Hand. Meskipun dia kuat, dia benar-benar yakin bahwa selama dia menggunakan lagu roh menekan surga, dia pasti akan mati. Namun, Long Chen saat ini telah berubah total. Bentuk ke-6 Split the Heavens adalah titik balik dalam sembilan bentuk Split the Heavens. Kekuatan yang terkandung dalam gerakan ini bukan hanya kekuatan murni. Itu juga berisi kekuatan hukum, semacam keinginan untuk tidak tunduk pada batasan langit dan bumi. Sen Bijun batuk tiga suap darah. Tubuhnya hampir hancur karena gerakan ini. Dia sebenarnya tidak mati. Long Chen terkejut. Bentuk ke-6 dari Split the Heavens adalah gerakan terkuatnya saat ini, tetapi dia tidak berhasil membunuh Sen Bijun dengan itu. Serangan ini seharusnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi Evil Moon tidak dapat mendukungnya sekarang. Jika dia memiliki kekuatan surgawi yang mendukung serangannya, Sen Bijun pasti sudah mati. Gerakan ini sangat kuat, tetapi juga melelahkan. Butuh hampir setengah yuan spiritualnya untuk melepaskannya. Jika Evil Moon membantu, kekuatannya akan meningkat, tetapi biayanya juga akan meningkat. Setelah melepaskannya, dia akan lelah sampai ke tulang. Melihat bahwa dia tidak membunuhnya dengan serangan ini, Long Chen segera menembak ke depan, menyerangnya lagi. Namun, sebelum pedangnya bisa mendarat, Sen Bijun menyesali lengannya yang hancur dan mencabut salah satu dari String 7 String Sea Suppressing Cedar. Sosoknya mulai bergetar seperti air, dan dia menghilang begitu saja di depan Long Chen. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di langit. Seni gerakan aneh ini menyebabkan Long Chen ketinggalan. Sen Bijun pucat saat dia berdiri di langit. Dia dengan dingin menatap Long Chen. Aku tidak menyangka kamu akan bergerak seperti itu. Tua dari sekte pertempuran pemecah surga itu benar-benar usil. Jika tidak, kamu sudah mati. Petik 2 Sembilan bentuk Split the Heavens adalah seni rahasia yang tidak pernah ditransmisikan oleh sekte pertempuran pemisahan surga di luar sekte mereka. Fakta bahwa Long Chen telah mempelajari bentuk ke-6 berada di luar cakupan rencananya, menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya. Jika seorang wanita memiliki mulut yang jahat dan hati yang jahat, maka dia hanyalah sampah di kulit manusia. Bagi Anda, Anda adalah definisi sampah. Selama bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang saya temui yang benar-benar sampah. Tatapan Long Chen sedingin es. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita jahat dengan mulut yang menjengkelkan. Dari orang tua hingga tujuh bos hingga murid biasa seperti Baobuping dan Chang Hao, dari atas ke bawah, orang-orang dari sekte pertempuran pemisahan surga semuanya langka, lugas, dan tegak. Itulah mengapa meskipun mengetahui bahwa tidak perlu marah, Long Chen masih tidak bisa menahan amarahnya pada mulut jahat Sen Bijun. Hahaha, silakan dan kutuk aku. Apakah kamu marah? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu sesuatu yang lebih baik. Apakah Anda bertanya-tanya apa yang di Sin lakukan sekarang? Dia pergi mencari istri kecilmu. Karena dia telah menemukan mutiara permata air surgawi, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia pasti telah menemukan istri Anda juga, dan mereka sudah berada di telapak tangannya. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu lebih marah? Tertawa Sen Bijun dengan gila. Long Chen mencibir, aku tidak percaya dia bisa menemukannya secepat itu. Sepertinya Anda meremehkan saya. Saya telah membenamkan diri dalam musik dao selama 28 tahun. Baik itu bakat, bakat, atau kemauan, saya di atas zian. Tidakkah kamu tahu mengapa saya meminta kalian semua untuk mendengarkan musik saya sebelumnya? Baiklah, aku akan memberitahumu. Siapapun yang mendengarkan musik saya akan mengingat fluktuasi spiritual mereka oleh Seven String Sea Suppressing Zeder. Saya kemudian dapat dengan mudah menggunakan Seven String Sea Suppressing Zeder untuk menemukan lokasi mereka. Kalau tidak, menurutmu bagaimana aku menemukanmu? Sen Bijun sangat senang dengan dirinya sendiri. Ekspresi Long Chen segera berubah. Perasaan buruk muncul di hatinya. Istana Abadi Musik Ilusi memiliki sejarah dan warisan yang panjang, dan ada kemungkinan besar bahwa kata-kata Sen Bijun itu benar. Dalam hal ini, Mengki dan yang lainnya dalam bahaya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kekuatan petir beredar di sekitar kaki Long Chen, dan dia menembak ke arah Sen Bijun seperti sambaran petir. Namun, Sen Bijun menarik benang sekali lagi, dan fluktuasi seperti air itu muncul kembali. Dia menghilang, muncul kembali satu mil jauhnya. Ini adalah kemampuan yang sangat aneh. Saya akui bahwa bentuk ke-6 dari Split the Heavens sangat kuat. Bahkan dengan Spirit Suppress the Heavens Song, aku tidak bisa membunuhmu. Namun, Anda sedang bermimpi jika Anda pikir Anda bisa membunuh saya. Anda hanya memiliki dua pilihan sekarang. Salah satunya adalah mengejar saya di sini, tetapi dengan seni mengelak saya, meskipun saya telah menggunakan sebagian besar yuan spiritual saya, Anda tidak akan berdaya untuk melakukan apapun kepada saya selama berjam-jam saat kita bermain petak umpet. Dua adalah pergi dan pergi menyelamatkan istrimu. Namun, begitu Anda pergi, saya akan membunuhnya. Dia saat ini berada di momen penting dalam menyegel api naga ilusi hitam. Setelah Anda pergi, saya akan mie kekuatannya dan melepaskan segelnya. Sendiri, saya tidak akan bisa melakukan apapun pada peripil, tetapi dengan bantuannya, dia pasti akan mati. Jika Anda pergi, peripil mati. Jika Anda tidak pergi, istrimu akan jatuh ke tangan di Sin. Long Chen, apa pendapatmu tentang pilihan yang kuberikan padamu? Hahaha. Sen Bijun tertawa gila, ekspresinya berubah. Di mana udara aslinya dari peri cantik. Dia praktis wanita gila. Niat membunuh Long Chen segera melonjak. Kemarahannya mencapai puncaknya. Sen Bijun dan di Sin benar-benar berpacaran dengan kematian. Sen Bijun terlalu jahat dan novel. Rencananya selalu membuatnya menjadi pemenang tidak peduli apapun pilihan yang dibuat Long Chen. Long Chen, jangan ganggu aku. Dia tidak bisa membunuhku, kata peripil. Tapi, tidak ada tapian. Kamu harus pergi. Long Chen, saya sangat berterima kasih kepada Anda, tetapi Anda harus pergi, kata peripil dengan tegas. Long Chen ragu-ragu sejenak sebelum dia menarik nafas dalam-dalam dan melesat seperti sambaran petir, menuju ke arah Tang Wan Er dan yang lainnya. Melihat dia pergi, Sen Bijun sama sekali tidak terkejut. Dia tersenyum pada peripil. Begitu, Anda telah ditinggalkan. Long Chen tidak pernah memilikimu di dalam hatinya. Sekarang kamu sendirian, dan kamu bukan tandinganku. Petik 2. Sen Bijun mulai memainkan sitarnya lagi. The Dainite Furnace, yang telah stabil, sekarang mulai bergetar lagi dari perjuangan Black Illusion Dragon Flame. Saya akui skema Anda cerdas. Namun, orang lain bukanlah orang bodoh, jadi jangan mengira Anda satu-satunya yang memiliki otak. Saya sudah menjebak Black Illusion Dragon Flame, dan saat Anda bertarung dengan Long Chen, saya mengaktifkan formasi Dainite Furnace. Tindakan Anda barusan hanya menyebabkan sedikit masalah bagi saya. Itu tidak bisa mengguncang segelnya, kata Pilferi dengan acuh tak acuh. Cibiran Sen Bijun dengan cepat menghilang. Saat dia mengendalikan Black Illusion Dragon Flame, dia menemukan bahwa kata-kata Pilferi benar. Formasi Dainite Furnace sudah selesai. Api Naga Ilusi Hitam telah menggunakan terlalu banyak energinya, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa membebaskannya. Pelacur, kau sedang mendekati kematian. Lepaskan api Naga Ilusi Hitam, dan aku akan mengampuni hidupmu. Teriak Sen Bijun. Pilferi tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, bahkan jika aku hanya berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa, apakah kamu berani membunuhku? Ekspresi Sen Bijun berubah. Dia benar-benar tidak berani membunuh Peripil. Bahkan jika dia adalah murid dari Master Illusive Music Immortal Palace, dia tidak berani melakukannya. Jika dia membunuh Pilferi, dia pasti tidak akan selamat dari amukan Pilfali. Tidak apa-apa meskipun aku tidak bisa membunuhmu. Setelah saya menggunakan Anda sebagai sandera, saya akan tetap menjadi pemenang. Aku ingin tahu, jika aku menggunakanmu sebagai sandera, akankah Longchen bersujud kepadaku untukmu? Sen Bijun tertawa dan cahaya surgawi mengalir di sekitar Seven String Si Suppressing Sitter. Begitu saja, dia menghancurkan sitar kuno di pinggang Pilferi. Sen Bijun, Meskipun aku tidak bisa melakukan apapun padamu, kamu juga tidak berdaya untuk melakukan apapun padaku. Peripil tiba-tiba mengeluarkan jimat. Dia menghancurkan jimat itu, dan pada saat itu juga, dia dan Dainite Furnace menjadi tembus cahaya. Sitter Sen Bijun menembus Pilferi tanpa melukainya sedikitpun. Jimat surgawi proyeksi spasial. Sen Bijun akhirnya menjadi pucat pasi. Dia mengenali jimat surgawi ini dari legenda. Peripil tepat di depannya, tetapi karena ruang telah dipindahkan, apa yang dilihat Sen Bijun tidak lebih dari sebuah proyeksi. Dia tidak bisa menyakiti Pilferi. Ini adalah jimat surgawi yang hanya ada di legenda. Jimat surgawi ini akan kehilangan efek dalam 2 jam berdasarkan legenda. Namun, dia tidak bisa menunggu 2 jam. Pada saat itu, Pilferi akan sepenuhnya menekan Black Illusion Dragon Flame. Tinggal di sini tidak ada artinya bagi Sen Bijun sekarang. Kami akan melihat siapa yang menang pada akhirnya. Mudah-mudahan, kamu masih bisa tersenyum begitu melihat kepala Long Chen di tanganku. Sen Bijun mengeluarkan kata-kata kejam sebelum bergegas ke arah Long Chen pergi. Bab 1652, di scene yang tercelah. Di istana tempat Tang Wan R menerima warisannya, Mengki, Chu Yao, Cloud, dan Liu Ruyang tampak pucat, memelototi sosok yang berdiri di atas mereka. Sosok itu adalah di scene. Istana tempat mereka berada telah menjadi dunia air, dan mereka semua ada di dalamnya. Mata Tang Wan R tertutup saat dia menyerap energi angin bola besar itu. Dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam krisis di dunia luar. Mengki, Chu Yao, Cloud, dan Liu Ruyang telah memanggil penghalang cahaya yang menghalangi air untuk mengganggu warisan Tang Wan R. Percuma saja, dalam dunia air berat saya, Anda tidak akan bisa bertahan lama. Dalam domain ini, saya adalah penguasa. Tidak ada yang bisa menolak. Lengan di scene tergenggam di belakang punggungnya, memandang mereka dengan sombong. Suaranya penuh percaya diri. Tercelah. Jika Anda laki-laki, mari kita bertarung secara nyata daripada mengambil keuntungan dari orang lain saat mereka mengalami masalah, tuntut Liu Ruyang dengan dingin. Mereka berada di tengah-tengah menjaga Tang Wan R saat dia menyerap energi di bola ketika di scene tiba-tiba muncul. Sebelum mereka bisa bereaksi, dia telah memanggil domain air ini. Di scene adalah pembudidaya elemen air yang menakutkan, dan domain airnya yang berat sangat kuat. Setiap tetesnya adalah setengah ton. Itu langsung menyegel istana dan menjebak mereka berlima. Yang paling membuat mereka marah adalah bahwa di scene terlalu hina. Melihat bahwa mereka membela Tang Wan R, dia segera menyerangnya, mencoba memotongnya. Saat ini, Tang Wan R berada dalam momen kritis dan tidak bisa diganggu. Mereka berempat telah bergandengan tangan membentuk penghalang ini untuk memblokirnya. Namun, ini justru membuat mereka jatuh ke dalam jebakan di scene. Mereka berada dalam domain airnya yang berat dan dipaksa ke posisi pasif. Wilayah air yang berat ini benar-benar kuat, dan bobotnya sangat mencengangkan. Namun, hal yang paling menjengkelkan adalah mereka berempat tidak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka karena takut mengganggu Tang Wan R. Mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Ini membuat di scene semakin tidak takut. Bahkan dalam satu lawan satu, kamu tidak akan menjadi tandinganku. Saya tidak hanya membuang-buang waktu atau tenaga. Kamu juga tidak perlu menunggu Long Chen. Shen Bijun telah pergi untuk membunuhnya secara pribadi, kata di scene sambil tersenyum. Omong kosong, kakak laki-laki Long Chen tidak terkalahkan. Jika kau melawannya, bahkan sembilan nyawa tidak akan cukup untukmu. Cloud adalah orang pertama yang berdiri dan membela Long Chen. Di dalam hatinya, Long Chen akan selalu tak terkalahkan. Betapa menggelikan. Di mataku, Long Chen hanyalah badut pelompat. Jika bukan karena Skywood Divine Palace, aku sudah lama membantai dia. Dengan menyesal, Shen Bijun mengatakan bahwa dia menginginkan nyawanya, dan saya tidak ingin bertengkar dengannya untuk memperebutkannya. Kalau tidak, saya bisa menunjukkan kepala Long Chen sekarang. Berhentilah mencoba mengulur waktu. Seperti yang kubilang, serahkan dan jadilah wanitaku, atau kalian semua akan mati, ejek di scene. Teruslah bermimpi, Liu Ruan menjawab dengan dingin, suaranya penuh penghinaan. Di scene dengan marah membentuk segel tangan, dan domain airnya yang berat bergetar. Kekuatan besar menghantam mereka dari semua sisi. Mengki adalah orang pertama yang tidak bisa menahannya. Darah keluar dari sudut mulutnya. Sebagai seorang kultifator jiwa, jiwan spiritualnya tidak terlalu kuat. Karena mereka telah bertahan lama, dia akan mencapai batasnya. Kakak Mengki, teriak Cloud. Perasaan Cloud terhadap Mengki sangat dalam. Melihatnya terluka, matanya langsung memerah, dan aura liar mulai muncul. Cloud, jangan lakukan hal bodoh. Jika kita menggunakan kekuatan penuh kita, kita akan mengganggu warisan One Air. Kami harus bertahan. Longchen pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Mengki segera mencegah Cloud melanjutkan. Mereka hanya memiliki sedikit ruang di sini. Jika Cloud melepaskan tubuh aslinya, itu pasti akan mengganggu Tang One Air. Kemudian semua kemajuannya akan hancur. Cloud marah, tapi dia dengan patuh terus bertahan dengan mereka berempat. Dia sangat cemberut. Perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak bisa menggunakannya sangat menjengkelkan. Di scene ini benar-benar, dia sengaja menggunakan domen air yang berat ini untuk menghabiskan yuan spiritual kita. Dia mampu mengisi kembali energinya dari luar domen ini, sementara kami tidak dapat menyerap energi apapun. Jika ini terus berlanjut, kita akhirnya akan benar-benar kelelahan, dan dia akan melancarkan serangan yang menggelegar ketika kita tidak memiliki energi untuk melawan, kata Liu Ruan kepada tiga orang lainnya. Chu Yao menggelengkan kepalanya, kami tahu itu, tapi kesempatan ini terlalu penting bagi yuan air. Kecuali itu mencapai titik di mana kita tidak punya pilihan lain, kita tidak bisa menyerah. Petik 2 Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan Air seperti saudara perempuan, dan mereka semua saling memahami hati. Tang Wan Air sangat galak dan tidak pernah bisa menyimpan rahasia apapun dari mereka. Mengki dan Chu Yao sudah lama menyadari bahwa sejak Tang Wan Air memasuki dunia roh, dia mulai merasa rendah diri dan frustrasi. Itu karena Mengki memiliki Cloud, dan Chu Yao memiliki Liu Ruan. Keduanya memiliki kekuatan luar biasa sekarang. Hanya Tang Wan Air yang masih berdiri di tempat aslinya. Terakhir kali, dalam pertempuran Grand Hunt, dia merasa luar biasa-biasa. Dalam pertempuran itu, apakah itu Yue Zifeng, Guoran, atau bahkan Gu Yang, mereka telah menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan. Yue Zifeng secara khusus telah menunjukkan kekuatan pedang dao, menyapu semua yang ada di hadapannya. Tang Wan Air merasa dia menjadi semakin biasa. Sebagai wanita, Mengki dan Chu Yao sangat memahaminya. Itulah mengapa kesempatan ini adalah kesempatan yang mereka tolak untuk dilewatkan oleh Tang Wan Air. Kalau tidak, itu bisa menjadi pukulan fatal baginya. Namun, seiring berjalannya waktu, Yuan spiritual mereka terus habis tanpa ada cara untuk mengisinya kembali. Mereka dengan cepat menghabiskan setengah energi mereka. Kami tidak bisa terus seperti ini. Kami harus menyerang. Liu Ruan menggelengkan kepalanya. Jika mereka tidak melawan sekarang, mereka tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Mereka hanya akan ditangkap tanpa daya. Mengki dan Chu Yao saling pandang. Mereka kemudian melihat ke arah Tang Wan Air yang masih dalam kondisi meditasinya. Mereka dipaksa mengambil keputusan yang menyakitkan. Kita harus menyerang. Selama kita hidup, kita selalu dapat menemukan lebih banyak kesempatan. Orang mati tidak mendapatkan kesempatan itu, saran Liu Ruan. Namun, Mengki dan Chu Yao terus berjuang dengan keputusan ini ketika mereka melihat Tang Wan Air. Meskipun mereka telah melihat melalui plot di Sin, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di Sin berdiri di luar penghalang. Dia tersenyum ketika dia melihat ekspresi konflik mereka. Dia menghela nafas kagum pada metode Sen Bijun. Wanita itu benar-benar jahat. Seluruh ide ini adalah milik Sen Bijun. Sekarang, dia telah menangkap mereka berlima tanpa usaha sedikitpun. Namun, saat senyumnya muncul, ekspresinya berubah dan dia buru-buru menghindar ke samping. Akibatnya, pedang hitam tanpa ampun menebas bahunya, menghancurkan satu sisi tubuhnya. Di belakang di Sin adalah seorang pria berjubah hitam yang tampak seperti dewa iblis yang telah keluar dari neraka. Setelah menghancurkan setengah dari tubuh di Sin, dia menyerang lagi. Gelombang Ki yang liar menghancurkan istana. Long Chen, Meng Ki, Chu Yao, Cloud, dan Liu Ruyang menjerit kaget. Long Chen akhirnya datang. Ledakan. Long Chen menyerang di Sin sekali lagi. Di Sin, yang telah pulih dari keterkejutannya, mengeluarkan senjata duri air yang memblokir pedang Long Chen. Itu adalah item divine yang kuat, dan riak besar menyebar ketika mereka bentrok, langsung menerbangkan domain air berat di Sin. Di Sin dikirim terbang, dan Long Chen menembak setelah dia, dengan cepat mengejar dan menyerang lagi. Cincin Surgawi, Armor Pertempuran Bintang 5, Petik 2 Ketika Long Chen muncul di depan di Sin kali ini, Cincin Surgawinya bersinar dengan bintang 5 titik di dalamnya menyala dengan cahaya. Manifestasi di Sin juga muncul, dan lautan luas hampir bisa dilihat di dalam kekacauan utama. Di Sin adalah seorang ahli yang kuat dengan pengalaman pertempuran yang luar biasa. Meskipun serangan Diam Diam Long Chen telah membuatnya lengah, dia masih berhasil melepaskan auranya secara instan. Dia menusuk duri airnya ke depan. Langit dan bungi terbalik, badai laut menelan langit. Gelombang besar melonjak keluar dari manifestasi di Sin, dan lautan itu saling tumpang tindi, melahap ruang ini. Di dalam gelombang besar itu ada naga air yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Long Chen. Pedang Long Chen jatuh, dan naga air itu hancur berkeping-keping, memenuhi langit dengan tetesan air. Gambar pedang itu terus maju, menerobos ombak. Namun, pada saat mencapai di Sin, sebagian besar kekuatannya telah terkikis oleh gelombang besar. Duri air di Sin dengan mudah menghancurkannya. Long Chen, aku tidak berharap kamu masih hidup. Di Sin mengepung area di dalam air, membentuk domain air berat raksasa baru. Long Chen juga ada di dalamnya. Fakta bahwa aku masih hidup menandakan bahwa kamu akan segera mati. Mata Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk menggertak wanitanya, bahkan jika mereka adalah dewa. Hahaha, sepertinya Sen Bijun gagal. Bagus sangat bagus. Saya ingin membunuh Anda secara pribadi sejak awal. Bagimu mengirimkan dirimu kepadaku sungguh luar biasa, kata di Sin sambil tertawa. Tidak ada yang punya waktu untuk berbicara denganmu. Serahkan hidupmu. Long Chen mengarahkan pedangnya ke arah di Sin. Auranya perlahan mengembun. Dia telah meninggalkan semua pikiran untuk menahan diri. Bab 1653, Serikat Rohkayu muncul kembali. Kau lah yang akan menyerahkan hidupmu. Dalam domain air berat saya, saya adalah pemuasa. Kecepatan Anda, kekuatan Anda, semuanya akan turun dengan tajam. Apa yang akan Anda gunakan untuk bersaing dengan saya? Jika Anda tidak diselimuti oleh domain air berat saya, mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk melawan saya, tetapi sekarang, Anda telah kehilangan kualifikasi itu, ejek di Sin. Setiap tetes air ini beratnya setengah ton. Tidak ada yang bisa melawan saya di dalamnya. Petik 2 Di Sin telah menyebarkan domain air beratnya sejauh ribuan mil, membentuk bola dunia raksasa yang menyelimuti Longchen, serta Mengki dan yang lainnya. Ini adalah seni magis yang sangat kuat yang digabungkan di Sin dengan manifestasinya. Dia memiliki kendali mutlak atas ruang ini. Mengki, Chu Yao, Cloud, dan Liu Ruan sangat merasakan kekuatan dari gerakan ini. Praktis tidak ada cara untuk menyelesaikan seni magis ini. Hampir sempurna. Kecuali Anda bisa keluar dari domain ini, Anda akan dirugikan tidak peduli bagaimana Anda bertarung. Jadi di Sin sangat percaya diri setelah menarik Longchen ke dalam wilayah kekuasaannya. Ekspresi Longchen anehnya tenang saat dia melihat ke arah di Sin. Bahkan kemarahan dan sifat liar sebelumnya telah lenyap, diganti dengan ketenangan yang sedingin es. Jenis kedinginan itu menakutkan. Cincin surga Willongchen mulai perlahan berputar, bersama dengan lima bintang di matanya. Ada dua negara bagian dalam armor pertempuran bintang lima. Satu negara bagian tenang sementara negara bagian lainnya bersemangat. Dalam keadaan tenang, energinya datang dengan kecepatan tetap. Dengan Yuan spiritualnya saat ini, dia bisa mempertahankan kondisi itu untuk waktu yang berharga. Adapun keadaan bersemangat, itu mewakili dia dengan daya tembak penuh. Rasanya seperti membangun bendungan. Saat melepaskan semua kekuatannya seperti itu, dia hanya bisa bertarung selama 10 kali nafas. Namun, kekuatannya akan langsung dinaikkan ke puncak. Cincin surgawi berputar lebih cepat dan lebih cepat sampai tampak seperti diam lagi, dan pilar cahaya melonjak keluar dari tubuh Longchen, meniup awan. Seluruh tanah suci danau biok mulai bergetar. Dengan Longchen di tengah, cahaya menyebar sampai membentuk domainnya sendiri yang memaksa air yang deras kembali. Bagaimana mungkin, di Xin segera merasakan bahwa Longchen tidak lagi dibatasi oleh wilayah kekuasaannya. Longchen menembak ke depan, menebas di Xin dengan pedangnya. Dia langsung muncul di depan di Xin. Anda tidak terpengaruh oleh domain saya. Mustahil, raung di Xin saat dia buru-buru memblokir dengan duri airnya. Ledakan, kedua belah pihak terlempar kembali. Haha, jadi bagaimana jika Anda bisa membuat domain Anda sendiri di dalam domain saya? Setiap tetes air ini adalah esensi air ajaib terkuat yang telah saya kondensasi sejak kecil. Saya sudah lama menggabungkan energi dao surgawi saya ke dalamnya. Itu terus-menerus dapat menyerap energi dari lingkungan untuk mengisi kembali energi saya, sementara Anda hanya akan menghabiskan diri Anda dalam domain air saya yang berat. Ejek di Xin setelah terguncang sesaat. Sepuluh langkah. Aku akan membunuhmu dalam sepuluh langkah. Petik 2. Long Chen sekali lagi menembak setelah di Xin. Di Xin sangat marah. Tidak ada yang berani meremehkannya seperti ini. Duri airnya menyala dengan cahaya surgawi. Long Chen, kamu terlalu sombong. Mari kita lihat apakah Anda bahkan dapat menerima tiga serangan saya. Raungan naga air. Petik 2. Seluruh tubuh di Xin mulai bersinar. Air di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar dan berputar. Itu terkondensasi menjadi banyak naga air 30 ribu meter yang melingkar bersama dan menyerang Long Chen. Split the Heavens 6. Long Chen langsung melepaskan bentuk ke-6 dari Split the Heavens. Citra pedangnya merobek domain air yang berat. Ledakan. Serangan kuat di Xin terbagi menjadi dua. Gambar pedang besar tidak berhenti sama sekali saat terus menuju di Xin. Apa? Di Xin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Serangannya mengandung kekuatan jutaan dan jutaan rune, dan kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Namun, itu seperti semangka di depan pedang Long Chen dan tidak dapat memblokir serangan Long Chen sedikitpun. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa bentuk ke-6 adalah titik balik dalam sembilan bentuk Split the Heavens. Itu berisi kedalaman yang tak terbatas dan merupakan hukum itu sendiri. Pisahkan surga, bahkan langit bisa terbelah, apalagi beberapa seni magis. Dalam lima bentuk pertama, kekuatannya difokuskan pada gambar pedang. Namun, dalam bentuk ke-6, itu tergantung kemauan. Mirip dengan pedangki dari pembudidaya pedang, itu adalah kemauan yang menarik serangan dan semangat yang membuatnya tajam. Jika Anda yakin tidak ada halangan yang bisa menghentikannya, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Itulah mengapa bentuk ke-6 dari Split the Heavens membutuhkan begitu banyak energi dan juga sangat kuat. Perisai air roh surgawi, satu perisai untuk memblokir surga. Di Xin meraum marah. Domain air berat yang sangat besar di sekitarnya lenyap seketika, terkompresi menjadi perisai 3000 meter di depannya. Ini adalah pertahanan terkuat di Xin, dan dia harus menggunakan divine item duri air untuk menarik semua energinya ke satu tempat. Perisai ini memadukan kekerasan dan kelembutan, membuatnya tangguh dan sangat sulit untuk dihancurkan. Paling tidak, dia belum pernah bertemu orang yang bisa memecahkannya. Namun, pertahanan yang sangat kuat ini seperti kertas di depan bentuk ke-6 dari Split the Heavens. Gambar pedang menembusnya dan menebas duri air di Xin. Dengan suara ledakan, duri air itu retak dan pecah. Di Xin batuk seteguk darah dengan geraman kesakitan. Awanku membelah duri air, mata di Xin langsung memerah. Cloud Splitting Water Tone ini adalah item divine atribut air yang langka. Sebagai ahli atribut air, dia sangat cocok dengannya dan sangat menghargainya. Meskipun duri air adalah item divine, itu bukanlah item divine offensive yang kuat. Bahannya dibuat untuk menyimpan esensi air dan tidak berbenturan secara langsung. Berkat pukulan kekuatan penuh Long Chen, ujungnya patah, menyebabkan kekuatannya turun tajam. Itu membuat jantungnya meneteskan darah. Long Chen, aku akan membunuhmu. Raum di Xin. Dia tiba-tiba menusuk hatinya sendiri dengan Cloud Splitting Water Tone. Duri air yang sebelumnya tembus menjadi merah tua. Di Xin menariknya keluar dari hatinya dan melambai di udara. Darahnya berceceran, dan naga darah besar terbang keluar dari manifestasi di Xin. Aura ini adalah, Long Chen hampir tidak bisa mempercayainya. Benar, itu aura naga sejati. Namun aura ini sangat lemah. Itu seharusnya bukan warisan yang melibatkan darah esensi naga sejati tapi semacam kontaminasi aura. Meskipun dia menggunakan seni magis untuk secara paksa menggunakan aura itu untuk mengambil wujud naga sejati, jangan sombong. Naga darah itu mungkin terbuat dari rune, tapi sepertinya mereka telah menyatu dengan darahnya. Kekuatan mereka sangat hebat, Evil Moon memperingatkan. Naga darah pertama menyerang Long Chen, cakar tajamnya seukuran gunung saat menabraknya. Ketika Long Chen menebas pedangnya ke atasnya, dia memaksanya kembali. Namun, dia juga merasakan darahnya mengalir di dalam dirinya. Long Chen, sekarang apakah kamu tahu kekuatanku? Di Xin mengatupkan giginya dengan marah seolah dia ingin menggigit Long Chen sampai mati. Masing-masing naga darah ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan Empyrean. Adapun Anda, aura Anda saat ini sedang turun. Mari kita lihat apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku. Petik 2. Dia kehabisan tenaga. Setelah melepaskan bentuk ke-6 dari Split the Heavens, aura Long Chen mulai turun dengan cepat. Dia telah menggunakan lebih banyak energi daripada sebelumnya. Meskipun dia telah memulihkan sedikit energi dalam perjalanan ke sini, serangan ini telah membuatnya kehabisan yuan spiritual. Apa yang akan aku gunakan untuk melawanmu? Saya masih punya banyak kartu truf. Long Chen tersenyum. Pada saat yang sama, Chu Yao yang jauh juga tersenyum. Dia tahu apa yang Long Chen ingin lakukan. Dia menutup matanya dan membentuk segel tangan. Tiga kelopak bunga tiba-tiba muncul di belakang Long Chen. Ketika mereka muncul, aura Long Chen yang awalnya jatuh langsung naik secara eksplosif. Split the Heavens 6, Long Chen melepaskan gambar pedang besar lainnya. Bagaimana ini mungkin? Di Xin meraum marah. Aura Long Chen jelas telah turun. Bagaimana bisa itu tiba-tiba pulih ke puncaknya dalam sekejap. Namun, dia harus menerima kenyataan kejam ini karena dia merasakan serangan Long Chen memuncinya. Dia tidak berdaya untuk melarikan diri. Hal yang paling tidak tahu malu tentang serangan ini adalah bahwa ia memotong semua seni sihir. Bagaimana cara di Xin memblokirnya? Di Xin tidak mau menggunakan duri airnya untuk memblokirnya lagi, takut akan meledak jika dipukul lagi. Namun, harus dikatakan bahwa jenius dari Sentral Swan Region ini benar-benar seorang sutera yang kaya. Dia melambaikan tangannya, memanggil dua item Divine. Salah satunya adalah cangkang kura-kura kuno yang dilapisi dengan rune dewa, sementara yang lain adalah sepotong baju besi yang berkilau dengan cahaya kemasan. Meskipun kedua item surgawi ini hanyalah barang palsu semu, mereka langsung tumbuh lebih besar dan membentuk pertahanan yang kokoh di depannya. Dua suara ledakan terdengar saat dua item kuasa Divine itu meledak berkeping-keping oleh serangan Long Chen. Di depannya, bahkan kuasa Divine item tidak cukup. Salah satu alasannya adalah bahwa kedua item kuasa Divine itu bukanlah item Divine utama di Xin, dan dia tidak terus-menerus memberi makan mereka dengan jiwanya, yang berarti kekuatan yang dapat mereka keluarkan terbatas. Selanjutnya, mereka memiliki segel budak pada mereka untuk membatasi kekuatan mereka sendiri, mengakibatkan mereka dihancurkan dalam sekejap. Gambar pedang besar hanya berhenti sebentar di depan dua item kuasa surgawi sebelum melanjutkan menuju di Xin. Di Xin marah dan tidak punya pilihan selain mengangkat duri airnya untuk memblokir. Namun, saat dia akan memorbankan item Divine utamanya, suara sitar meledak menjadi ada. Sitar kuno muncul di depan di Xin, dan cahaya surgawi beredar untuk memblokir serangan Long Chen. Bab 1654, tidak perlu menahan lebih lama. Ledakan. Cahaya surgawi meledak ke langit. Tiga sosok dikirim terbang pada saat bersamaan. Shen Bijun telah muncul, menggunakan seven string sisu pressing cedar untuk membantu di Xin memblokir serangan Long Chen. Lagi, pisahkan surga enam, petik dua. Long Chen tertawa dan menebas Evil Moon sekali lagi. Angin astral yang kuat meletus menjauh darinya. Ini sama sekali tidak mungkin. Di Xin meraum, serangan yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan orang normal satu kali sebelum kelelahan. Namun, itu seperti tidak membutuhkan biaya Long Chen untuk melepaskan bentuk enam dari Split the Heavens. Ini sudah ketiga kalinya. Long Chen tidak bisa menahan nafas emosional. Pembudidaya kayu benar-benar memiliki cadangan Yuan spiritual terbesar di antara semua pembudidaya. Yuan spiritual Cuyao telah setengah habis karena menolak domain air berat di Xin sebelumnya. Namun, dia masih punya cukup untuk Long Chen untuk terus menggunakan bentuk enam dari Split the Heavens. Jangan takut, energi itu baru saja dipinjam. Setelah satu serangan lagi, dia akan kehabisan energi. Kata Shen Bijun. Dia membanting kedua tangannya ke Seven String Sisu Pressing Zidar, mengayunkannya ke Long Chen begitu saja. Di Xin tidak tinggal lama, dan duri airnya menyala dengan cahaya saat dia menggunakannya untuk memblokir serangan mengerikan Long Chen dengan Shen Bijun. Ledakan. Di Xin dan Shen Bijun bekerja sama untuk memblokirnya, tetapi mereka masih dikirim terbang. Keduanya batuk darah. Saya tidak memiliki cukup Yuan spiritual untuk menyerang lagi, Long Chen mendesah. Chu Yao tidak memiliki cukup Yuan spiritual untuk melepaskan bentuk enam dari Split the Heavens lagi, atau dia pasti akan mengejar mereka dan menyerang. Hati Long Chen tiba-tiba bergetar, dan dia buru-buru memotong serikat roh kayu. Chu Yao, hati-hati. Shen Bijun bergegas menuju Mengki dan yang lainnya. Dia telah dengan jelas melihat beberapa petunjuk dan ingin memutuskan penyimpanan energi Long Chen. Gelombang cahaya surgawi datang dari sitar penekan tujuh tali laut. Mati pelacur. Kamu pelacur, bagaimana Anda memiliki wajah untuk hidup? Liu Ruan segera memanggil tubuh aslinya, menjadi willow abadi raksasa. Cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Shen Bijun. Namun, Shen Bijun memegang sitar penekan tujuh tali laut. Itu memiliki asalnya yang menakutkan, dan cabang Liu Ruan semuanya hancur berkeping-keping. Kayu jatuh tak berujung. Panjang kayu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah, bersiul ke arah Shen Bijun seperti tombak. Pada saat yang sama, teriakan burung terdengar saat laut mengambil wujud aslinya juga. Kronenya menyala di sekujur tubuhnya saat dia menyerang. Hanya Mengki yang tinggal untuk melindungi tanguan air jika ada yang ingin melancarkan serangan diam-diam. Memiliki lebih banyak orang tidak berguna. Sampah yang mengumpul hanyalah tumpukan sampah yang lebih besar. Rasakan seni pembantaian pentatonik saya. Petik 2 Gelombang cahaya surgawi yang berasal dari sitar Shen Bijun berubah menjadi ribuan bilah tajam yang melesat ke arah Cuyao, Cloud, dan Liu Ruan. Setiap kali Shen Bijun memetik seutas tali, sebilah pedang tajam akan ditembakkan. Bahkan sayap Cloud tidak dapat memblokirnya. Setiap kali dia dipukul, dia akan terluka. Namun, di antara mereka bertiga, Liu Ruan adalah pelopor. Dengan tubuhnya yang tak pernah mati, dia menerima sebagian besar serangan Liu Ruan sendiri. Meskipun cabangnya terus-menerus dihancurkan, tumbuh lebih konstan. Dia tidak takut dengan cedera seperti ini. Liu Ruan adalah penyerang utama, dengan Cuyao dan Cloud mencari peluang untuk melancarkan serangan mereka sendiri. Meskipun Shen Bijun memiliki kecapi penekan tujuh tali laut, dia tidak dapat melakukan apapun pada mereka bertiga. Saat mereka bertarung, Long Chen juga terus bertarung melawan di Shen. Namun, tanpa serikat roh kayu Cuyao, Long Chen hanya bisa mengandalkan Yuan spiritualnya yang habis. Long Chen, sekarang mari kita lihat bagaimana kamu membalikkan pasang surut. Ekspresi di Shen terpelintir, dan dia memanggil domain air beratnya sekali lagi. Adapun Long Chen, lima bintang di matanya redup, dan dia menyingkirkan armor pertempuran bintang lima. Cincin surgawi terus berputar di belakangnya untuk melawan domain di Shen. Dengan hanya cincin surgawi yang memberdayakannya, Long Chen dapat menghemat energi saat bertarung. Namun, dalam domain air yang berat ini, dia hanya mampu menciptakan ruang 30 meter untuk dirinya sendiri. Kecepatan dan kekuatannya semuanya terpengaruh. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Long Chen tersenyum. Dia mungkin kehabisan energi, tetapi di Shen jelas tidak dalam kondisi yang lebih baik. Jika bukan karena fakta bahwa para pembudidaya air juga memiliki cadangan spiritual Yuan yang dalam nomor 2 setelah pembudidaya kayu, di Shen pasti sudah mati. Namun, Long Chen masih dirugikan. Dia ditolak oleh Tao Surgawi dan tidak bisa menyerap energi mereka untuk pulih. Dia hanya bisa perlahan-lahan mengekstraksi energi dari 108 ribu bintangnya untuk pulih. Sayangnya, kecepatan pemulihan ini jauh dari Empirians. Ketika manifestasi mereka diaktifkan, mereka memulihkan energi dengan sangat cepat, sehingga jika itu bukan pertarungan yang sangat intens, mereka dapat mempertahankan tingkat energi yang konstan. Meskipun Empyrean pulih lebih cepat, di Shen jelas tidak memiliki lebih banyak Yuan spiritual yang tersisa di dalam dirinya. Jika bukan karena Shen Bijun, dia sudah lama meninggal. Huff, dalam domain saya, Anda tidak dapat memulihkan. Aku bisa dengan mudah membuatmu kelelahan, ejek di sini. Domain airnya yang berat mengisolasi energi Tao Surgawi, dan itu adalah keterampilan yang paling dia yakini. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, di domain airnya yang berat, mereka akan menjadi mangsanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang kehabisan energi terlebih dahulu, kata Long Chen dengan jijik. Long Chen berada di inti dari domain air berat. Dari kejauhan, itu tampak seperti bola air raksasa, dengan Long Chen dan di Shen saling menatap dari kejauhan. Anda ingin mengulur waktu untuk memulihkan energi fisik Anda. Teruslah bermimpi. Tidak ada harapan untuk Anda dalam domain saya. Petik 2 Tiba-tiba, naga air yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melesat ke arah Long Chen, mengaum dengan marah. Long Chen menghancurkan mereka dengan tebasan pedangnya. Naga air ini tidak sekuat itu, tapi dia tidak bisa mengabaikan mereka. Dia tidak bisa membiarkan mereka mendekat. Di Shen jelas menggunakannya untuk menghabiskan energi fisiknya yang berharga sehingga dia tidak bisa pulih. Adapun di Shen, dia bisa menggunakan domain air berat untuk pulih dengan cepat. Sayangnya bagi di Shen, Long Chen tidak menggunakan yuan spiritual untuk membunuh naga air ini. Dia bisa menghancurkan mereka dengan kekuatan fisiknya sendiri. 108 ribu bintangnya beredar dengan cepat. Long Chen pulih perlahan. Di kejauhan, Chu Yao, Liu Ruan, dan Cloud melawan Shen Bijun dengan intens. Mereka bertiga memiliki keunggulan angka, sedangkan Shen Bijun memiliki keunggulan berupa divine item yang kuat. Sulit untuk menentukan pemenang. Namun, pertarungan secara merata masih bagus. Hal utama adalah bahwa mereka bertiga telah menghabiskan sebagian besar yuan spiritual mereka, atau bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Shen Bijun, mereka akan memukulinya dengan keras. Pertarungan ini menyebabkan seluruh tanah suci Danau Giyok bergetar. Para ahli yang berpartisipasi dalam kontes Danau Jade semuanya bersembunyi di kejauhan, menatap dengan kaget pada pertempuran yang mengguncang dunia ini. Mereka bahkan tidak berani keluar, takut mereka akan terbunuh oleh gelombang kejut sekecil apapun. Hanya Empirins yang berani menyelinap lebih dekat. Melihat pertarungan yang begitu intens adalah kesempatan langka. Shen Bijun mencoba menerobos blokade Cuyao, Li Uruyan, dan Cloud untuk menyerang Tang Wan R beberapa kali tanpa berhasil. Dia tiba-tiba mundur, dan musik sitarnya berubah. Itu langsung menjadi berapi-api, menyebabkan darah orang mendidih. Cuyao dan yang lainnya tidak begitu mengerti apa yang dia lakukan, tetapi mereka waspada terhadap gerakan apapun yang dia persiapkan. Long Chen, kau telah membantai tak terhitung banyaknya orang tak berdosa di tanah suci Danau Giyok. Apakah menurut Anda tempat ini adalah wilayah Suan Timur Anda? Para ahli dari wilayah Suan Selatan itu tiba-tiba mulai mengaum dengan marah setelah musik sitar berubah. Apakah menurutmu orang-orang dari wilayah Suan Selatan mudah diintimidasi? Wilayah Suan Selatan bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Anda mendekati kematian. Petik 2 Karena kamu sangat sombong, melihat kehidupan orang lain tidak lebih dari sebilah rumput, jangan salahkan kami karena mengambil keuntungan dari situasimu untuk menyerang orang-orangmu. Ahli wilayah Suan Selatan tiba-tiba menyerang Cuyao dan medan perang yang lain. Namun, yang mengejutkan mereka adalah mereka tidak datang untuk Cuyao. Tidak, mereka memilih Tang Wan R sebagai gantinya. Akan lebih baik jika Anda tidak datang, atau jangan menyalahkan saya karena kejam. Memperingatkan Mengki Wanita sialan, mati saja. Tidak ada dari kalian yang menjadi orang baik karena kalian bersama Longchen. Kalian semua bisa mati. Petik 2 Peringatan Mengki tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, itu tampaknya mengipasi api amarah di dalam diri mereka, dan mereka semua mengangkat senjata mereka. Jiwa ditarik ke dalam mimpi, lautan darah lahir. Ketika para ahli itu hendak memasuki kisaran meluncurkan serangan yang efektif, Mengki menghela nafas dan membentuk segel tangan. Riak spiritual menyebar darinya. Para ahli itu, yang tampaknya sudah gila, bahkan tidak melihat serangan Mengki. Mereka menyerang ke depan terlepas dari bahayanya. Akibatnya, saat mereka memasuki jangkauan serangan Mengki, mereka semua pingsan. Sen Bijun Dasar jalan tercelah Ekspresi Mengki berubah. Dia menatap Sen Bijun yang ada di langit. Ini adalah pertama kalinya dia mengutuk seseorang seperti ini. Ketika orang-orang itu menyerbu ke dalam wilayah kekuasaannya dan jiwa mereka telah padam, Dia menemukan bahwa jiwa mereka sedang dikendalikan. Itu jelas dilakukan oleh Sen Bijun. Begitu orang-orang itu pingsan, musik sitar Sen Bijun berubah lagi, Menjadi sedih namun heroik, Memunculkan citra pejuang pemberani yang tidak akan pernah kembali dari medan perang. Para ahli yang masih berpikiran jernih merasakan kepala mereka berdengung. Ketika mereka melihat sesama ahli wilayah Suan Selatan pingsan, Ketika musik berubah, kepala mereka menjadi kosong. Mata mereka memerah. Bahkan Empirins pun terpengaruh. Membunuh. Bunuh Longchen? Bunuh rakyatnya. Petik 2 Empirins memanggil manifestasi mereka satu persatu dan menyerang ke depan. Para ahli lainnya mengikuti seperti binatang haus darah. Mereka seperti ombak yang menerjang Mengki. Hahaha, Longchen, kamu bukan apa-apa di depanku. Ini adalah harga untuk mempermalukanku. Saya akan membiarkan Anda secara pribadi melihat istri Anda mati di depan Anda satu persatu. Hahaha. Sen Bijun tertawa gila-gilaan. Tercelah, mengutuk Cuyao. Dia dan yang lainnya hendak pergi membantu Mengki ketika mereka dihentikan oleh Sen Bijun. Sen Bijun melepaskan kekuatan penuhnya dan kekuatan sitar penekan tujuh tali laut, menghalangi jalan mereka. Mengki melepaskan seni jiwanya. Para ahli itu jatuh satu persatu, jiwa mereka padam. Namun, Empirins dengan Yuan Spirit yang kuat berhasil menahan seni jiwanya. Mati. Tiga Empirins mengelilingi Mengki, sementara dua lainnya pergi menyerang Tang Wan R yang tidak bergerak. Ledakan. Saat mereka berdua hendak mencapainya, tungku emas muncul di atas kepala Tang Wan R, melepaskan penghalang cahaya yang melindunginya. Maaf saya terlambat. Pilferi berdiri di atas tungku emas, melihat ke arah Longchen dengan meminta maaf. Ini belum terlambat. Benar. Sejak Anda datang, saya tidak perlu lagi menahan diri. Senyum tipis muncul di wajah Longchen. Bab 1655, Yuan Spirit keluar untuk fight. Kedatangan Pilferi segera merevitalisasi Longchen. Dia baru saja menunggu saat ini. Tungku malam hari Pilferi melepaskan penghalang terang yang menyelimuti Tang Wan R, dan bahkan jika para ahli dari wilayah Suan Selatan melepaskan semua kekuatan mereka, mereka tidak akan dapat menghancurkan pertahanan itu. Yu King Suan, apakah kamu mencoba untuk bergandengan tangan dengan Raja Iblis Pembunuh? Sudahkah kamu memikirkan tentang posisimu? Marah Sen Bijun. Untuk manusia yang tidak tahu malu sejauh ini, mataku benar-benar telah terbuka untuk dunia. Meskipun saya belum pernah melihat perisian, saya tahu bahwa karakter Anda sangat jauh darinya. Peripil dengan dingin memandang Sen Bijun. Dia tidak pernah meremehkan seseorang sebanyak yang dia lakukan terhadap Sen Bijun. Bahkan saat ini, Sen Bijun bisa mengkritik moralitas Pilferi. Huff, jadi Pilferi benar-benar tidak masuk akal dan hanya bisa menggunakan serangan pribadi. Semua wajah Pilferi telah hilang olehmu. Karena Anda menolak untuk melihat perbedaan antara benar dan salah, jangan salahkan para pahlawan dari wilayah Suan Selatan karena dipaksa untuk menghentikan Anda. Teriak Sen Bijun. Membunuh. Ahli wilayah Suan Selatan tidak berhenti karena kedatangan Pilferi. Sebaliknya, mereka dengan gila-gilaan melepaskan serangan terkuat mereka padanya. Puluhan ribu serangan menghantam pertahanan Dainite Furnace, yang terus-menerus menggigil, membuat marah Pilferi. Ada lusinan Empyrean di antara para penyerang. Karena dia hanya bisa bertahan dan tidak menyerang balik, dia tidak akan bisa bertahan lama. Sen Bijun, kamu sebenarnya mengendalikan mereka. Mengamuk Pilferi. Dia telah melihat beberapa petunjuk. Para ahli ini sudah gila. Kondisi mereka saat ini benar-benar luar biasa. Pilferi, tolong jangan memfitnah orang lain. Jelas tindakan Anda untuk melindungi Longchen yang telah memprovokasi para ahli wilayah Suan Selatan. Anda telah memprovokasi kemarahan semua orang, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa mereka menyerang Anda, jawab Sen Bijun Dingin. Ledakan. Pilferi dikejutkan saat serangan kuat mendarat di Dainite Furnace. Itu adalah seorang wanita yang memegang pedang dewa. Han Fei Fei, bangun. Penyerangnya adalah Han Fei Fei, tapi dia tidak bereaksi terhadap kata-kata Pilferi. Dia terus menyerang Dainite Furnace dengan divine item miliknya. Bukan hanya Han Fei Fei, Empyrean lainnya juga menyerang dengan ganas dengan item divine mereka. Menghadapi begitu banyak serangan, Pilferi akhirnya batuk seteguk darah. Bintang jatuh. Saat Pilferi mulai panik, ragu-ragu apakah dia harus menyerang balik atau tidak, bola api yang berkobar ditembakan dari langit, meledak di atas medan perang. Itu seperti bintang meledak, dan gelombang api melahap dunia ini. Para ahli wilayah Suan Selatan itu tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka semua dimangsa oleh api. Long Chen. Sen Bijun sangat terkejut. Dia mendonga untuk melihat Long Chen di langit, dikelilingi oleh cahaya surgawi. Tidak, itu bukan Long Chen. Itu Yuan spiritnya. Sen Bijun semakin terkejut. Di kejauhan, tubuh asli Long Chen masih melawan di sini di domain airnya yang berat. Sosok ini pasti roh Yuan Long Chen. Itu telah meninggalkan tubuh utamanya untuk bertarung sendirian. Yuan spiritnya sedang melihat ke bawah ke tanah yang telah dihancurkan sepenuhnya oleh Starfall-nya. Para ahli wilayah Suan Selatan itu dimusnahkan. Hanya empirean dengan barang-barang surgawi yang melindungi mereka yang berhasil hidup. Mereka yang selamat merasa seperti mereka dikejutkan oleh mimpi. Mereka kaget dan marah. Mereka telah berubah dari mimpi menjadi mimpi buruk. Apa yang sedang terjadi? Raung empirean. Tepat pada saat itu, lebih banyak musik sitar terdengar. Kali ini terdengar seperti ratapan arwah yang ingin membalas dendam. Kebencian memenuhi udara. Ahaha. Empirean itu mengeluarkan raungan kesakitan, dan mata mereka berubah merah sekali lagi. Wajah mereka berubah menjadi ekspresi kejam. Sen Bijun, kamu benar-benar kejam. Beraninya kau menggunakan musik iblis pengendali hantu untuk melawan mereka. Apa kamu sudah gila? Teriak Pilferi dari kejauhan saat dia mengenali musik ini. Meskipun Pilferi belum pernah mendengar musik setan pengendali hantu yang sebenarnya, dia mengenalinya dari bagaimana Sen Bijun telah mengumpulkan semua jiwa para ahli yang baru saja meninggal, menggunakan sisa kebencian dan kebencian mereka untuk memaksa para empirean yang masih hidup mendengarkan perintahnya. Sen Bijun mengabaikan Pilferi. Tapi, ekspresinya benar-benar kejam, dia telah mencapai ujung garis dan sekarang mempertaruhkan segalanya pada pertaruhan terakhir ini. Misinya adalah membunuh Long Chen. Itulah satu-satunya cara dia bisa menjadi penerus istana abadi musik ilusif. Begitu dia dibunuh, selama dia mendorong semua tanggung jawab ke Long Chen, tidak ada yang berani menyinggung ilusif musik Immortal Palace, salah satu pelindung benua, untuk orang mati. Namun, prasyarat untuk itu adalah kematian Long Chen. Jika tidak, bahkan jika dia melarikan diri, tidak akan ada tempat untuknya di benua surga bela diri. Sen Bijun murung. Dia tidak pernah bermimpi bahwa rencananya yang cermat akan gagal. Roh Yuan Long Chen benar-benar datang untuk bertarung sendirian. Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia membunuh Mengki dan yang lainnya, itu akan menggetarkan hatinya dan memungkinkan dia untuk bergandengan tangan dengan disin untuk membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka Pilferi akan terburu-buru tepat waktu. Seperti ini, titik lemah fatal Long Chen ditutup-tutupi. Dia tidak lagi merasa was-was dan mulai menunjukkan kartu trufnya yang tersembunyi. Hal yang paling memejutkan Sen Bijun adalah aura roh Yuan Long Chen bahkan lebih menakutkan daripada aura tubuh aslinya. Gunung dia, Sen Bijun berteriak pada Empirins, dan mereka segera menyerang Yuan Spirit Long Chen. Penghancuran Naga Ganda Naga api emas dan naga petir lima warna melesat dari lengan Long Chen, terjalin dan menyerang melalui tengah-tengah Empirins. Kedua naga itu melahap Empirins dan kemudian meledak, memenuhi dunia dengan petir dan api. Dunia menjadi gelap dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa seolah-olah dunia ini akan hancur berantakan. Empirean itu langsung terbunuh oleh petir dan nyala api yang kuat. Tidak ada yang berhasil melarikan diri, bahkan tidak satupun Yuan Spirit. Meskipun kekuatan penghancuran Naga Ganda telah meningkat pesat setelah Lei Long menyerap kesengsaraan petirnya, kekuatannya sebenarnya tidak cukup untuk langsung membunuh puluhan Empirean. Hanya saja pikiran Empirean ini dikendalikan oleh musik sitar Sen Bijun. Gerakan mereka secara alami lebih sederhana dari biasanya. Mereka hanya tahu cara membunuh, bukan membela atau lari. Sen Bijun akhirnya sedikit takut. Tepat ketika dia akan menggunakan sitar penekan tujuh tali laut untuk berlari, Long Chen tiba-tiba muncul di depannya. Apakah benar-benar mengira aku tidak tahu kalau Xi Yan menahannya terakhir kali? Dia menahan, dan aku menahannya juga. Mungkin Anda tidak mempercayai saya, jadi saya akan membiarkan Anda melihat kartu truf saya yang sebenarnya. Long Chen tiba-tiba membuka mulutnya, dan kilatan petir putih melesat ke Sen Bijun. Saat petir putih itu muncul, seluruh dunia menjadi redup. Aura penghancur yang dapat menyebabkan Dewa Bergidik memenuhi udara. Sen Bijun dipenuhi dengan teror terhadap sambaran petir ini. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Bahkan sitar penekan laut tujuh tali pun gemetar. Sen Bijun secara naluriah memblokir petir putih dengan sitar penekan laut tujuh tali. Akibatnya, itu dikirim terbang oleh petir putih. Separuh dari tubuh Sen Bijun meledak, dan dia menggunakan sisa energi terakhirnya untuk lari. Namun, tepat pada saat itu, sebuah tangan mencengkeram tenggorokannya. Long Chen, jangan bunuh aku. Aku bisa menjadi budakmu, aku-aku bisa membiarkanmu memberi tanda budak padaku. Petik 2. Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Dia menunjuk satu jari, dan kepala Sen Bijun meledak. Namun, pada saat itu, belati tajam menusuk ke arah kepala Long Chen secepat kilat. Ini adalah serangan balik dari roh Yuan Sen Bijun tepat saat tubuh fisiknya meledak. Belati itu berisi semua kekuatan roh Yuan-nya. Selama itu menusuk kepala Long Chen, Yuan spiritnya pasti akan mati. Kematian Yuan spirit berakibat fatal. Ini terjadi tiba-tiba, begitu tiba-tiba bahkan sebelum Long Chen bisa bereaksi, belati itu menusuk kepala Long Chen. Sen Bijun hampir tidak punya kesempatan untuk tersenyum sebelum ekspresinya membeku. Dia menemukan bahwa belatinya seperti kayu yang mencoba menusuk besi. Itu tidak bisa melukai Long Chen sedikitpun. Dia tercengang. Dia belum pernah mendengar siapapun yang Yuan spiritnya bisa diringkas sampai-sampai bisa mengabaikan serangan seperti ini. Long Chen, jika kamu membunuhku, kematian semua ahli dari wilayah Suan Selatan akan ditimpakan padamu. Namun, jika Anda tidak membunuh saya, saya akan memberitahu semua orang apa yang terjadi dan membuat Anda tidak bersalah. Sen Bijun benar-benar karakter yang kejam untuk tetap bisa tenang di saat seperti itu. Saya tidak pernah berhasil menjadi tidak bersalah di dunia ini, saya juga tidak peduli dengan kepolosan saya. Maaf, kondisi Anda tidak menarik minat saya. Pergilah menyesal di neraka, Long Chen menunjuk pada roh Yuan Sen Bijun. Tidak. Suara Sen Bijun sebelum kematian penuh dengan kengganan. Namun, apakah dia mau atau tidak, Yuan spiritnya hancur dan menghilang dari dunia ini. Sen Bijun baru saja terbunuh ketika Seven String Si Suppressing Sider merobek kekosongan dan menghilang. Itu melarikan diri. Itu baru saja menghilang ketika Lei Long muncul dan dengan marah melilit kepala Long Chen. Bab 1656, Silverfish yang memakan kehidupan. Lei Long, jangan membuat keributan. Long Chen menarik Lei Long, tidak membiarkannya mengacau. Dia tahu bahwa Lei Long marah karena dia telah melepaskan petir surgawi di perutnya untuk mengirim sitar penekan laut tujuh tali terbang dan mengalahkan Sen Bijun. Long Chen mungkin segar saat melepaskan kartu truf itu, tapi Lei Long sangat tidak puas. Cahaya surgawi itu adalah makanannya. Baru-baru ini, itu menjadi mampu secara langsung menyerap energi itu dan telah tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Long Chen telah menggunakan makanannya untuk menyerang. Itu membuat Lei Long sedih, jadi dia melingkari Long Chen untuk mengekspresikan amarahnya. Baiklah-baiklah, aku baru saja menggunakan sepertiganya, jadi kamu masih punya banyak makanan. Saya jamin saya tidak akan menyentuh sisanya. Janji Long Chen Baru saat itulah Lei Long berhenti rewel dan kembali ke tubuh Long Chen. Roh Yuan Long Chen kembali ke tubuh utamanya. Namun, dia tidak bergabung kembali dengan itu tetapi malah dibebankan ke domain air berat di Sin dan meluncurkan pukulan ke arahnya. Di Sin menikam duri airnya ketinju Long Chen hanya untuk terlempar ke belakang, terkejut. Bagaimana Yuan Spirit Anda bisa begitu kuat? Raung di Sin dengan marah saat dia batuk seteguk darah. Ada beberapa kasus ahli transformasi roh yang mengirimkan roh Yuan mereka untuk bertarung, tetapi dia belum pernah mendengar tentang roh Yuan seseorang yang mampu melawan item surgawi dengan tangan kosong. Biasanya, Yuan Spirit hanya mampu membantu tubuh utama dan membentuk segel tangan untuk seni magis. Sebenarnya, Yuan Spirit adalah kartu truth terakhir, biasanya hanya digunakan ketika tubuh fisik dihancurkan. Bahkan jika Yuan Spirit sangat kuat, itu juga merupakan kelemahan yang fatal. Biasanya, jika Yuan Spirit akan meluncurkan serangan, itu akan sangat rentan terhadap benda suci atau seni magis yang terspesialisasi terhadap tubuh spiritual. Namun, roh Yuan Long Chen benar-benar bisa bertarung dengan tangan kosong melawan item sucinya. Di Sin merasa seperti menjadi gila. Hal yang paling menakutkan adalah ketika Long Chen memecah perhatiannya untuk mengendalikan Yuan Spirit dan tubuh utamanya untuk bertarung, Aura Yuan Spiritnya bahkan lebih kuat dari keduanya. Di Sin tidak pernah melawan-lawan seperti itu. Jangan ajukan pertanyaan bodoh. Shen Bijun adalah orang bodoh yang menganggap dirinya pintar. Pertama kali dia mencoba membunuh saya adalah di Skywood Divine Palace. Dia menarik saya ke alam mental. Saya sengaja menahan dan meminta clouds Yuan Spirit masuk dengan saya untuk menyerangnya. Informasi yang dia berikan tentang saya tidak mengatakan apa-apa tentang Yuan Spirit saya, bukan. Itu karena dia pikir Yuan Spirit saya bukanlah sesuatu yang istimewa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebenarnya, saya sudah mulai meletakkan jebakan pada saat itu, bertindak seolah-olah saya tidak bisa melakukan apa-apa sendiri ketika ditarik ke dalam domain mental 7-string C-suppressing Seeder. Sebenarnya, saya hanya menunggunya untuk menarik saya ke dunia itu lagi sehingga saya bisa membunuhnya dengan satu pukulan ketika dia terlalu percaya diri. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan saya. Saya menunggu lama, tapi dia tidak pernah menarikku. Jika tidak, aku tidak akan mengalami begitu banyak masalah dan meminjam energi cuyau untuk menghabiskan kekuatan spiritual Sen Bijun dan Yuan Spiritnya sehingga dia tidak memiliki energi untuk berlari. Saya akhirnya merencanakan begitu banyak tanpa hasil dan bahkan harus menggunakan petir surgawi yang saya bekerja keras untuk mendapatkannya. Petik 2. Longchen menggelengkan kepalanya. Ini adalah hal yang paling menyedihkan baginya. Dia sengaja membiarkan dirinya terbuka beberapa kali dengan harapan Sen Bijun secara diam-diam menyerangnya seperti itu. Dengan pengalaman sebelumnya, dia pasti akan terlalu percaya diri di alam mentalnya. Longchen mengira dia memiliki peluang besar untuk membunuhnya dalam satu tembakan di sana. Sayangnya, rencana itu tidak berhasil, dan dia terpaksa menggunakan sebagian dari petir sucinya, membuat Lei Long mengomel. Longchen benar-benar membenci Sen Bijun. Namun, dia juga takut pada wanita gila ini yang akan menggunakan segala cara untuk membunuhnya. Dia seperti anjing liar, tidak mungkin untuk dilawan. Menjadi sasaran oleh wanita seperti itu telah membuatnya jadi dia tidak bisa tenang, itulah sebabnya dia memilih untuk membunuhnya terlebih dahulu. Pilferi berdiri di atas Dainite Furnace di kejauhan, mendengarkan pembicaraan Longchen. Perasaan aneh muncul di hatinya. Longchen tidak terburu seperti yang terlihat. Plotnya juga sangat dalam. Sen Bijun telah merencanakan begitu dalam, menyiapkan banyak rencana dengan banyak lapisan tetapi masih mati karena rencana Longchen. Itu membuatnya merinding. Rencana yang luar biasa. Dengan begitu, Anda dapat mendorong semua tanggung jawab ke Sen Bijun, kata di scene. Dia sangat tenang. Di situlah kamu salah. Saya tidak suka harus menjelaskan diri saya sendiri, dan saya tidak pernah melepaskan tanggung jawab saya. Moto saya selalu bahwa jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang lain benar-benar menyinggung saya, saya akan bertahan sedikit, dan jika mereka menyinggung saya lagi, saya akan menarik mereka keluar dari akarnya. Jadi ketika Anda bersikap kasar terhadap saya, mengejek saya, mengangkat hidung Anda ke arah saya, saya tidak mau repot berurusan dengan Anda. Tapi ketika kamu mengangkat pedangnya ke arahku, itu tidak menyinggung perasaanku, itu mencoba membunuhku, jadi kamu menjadi musuhku yang sebenarnya. Saya tidak pernah bersikap lunak terhadap musuh saya, kata Longchen dengan dingin. Saat ini, Tanah Suci Danau Giyok telah berubah menjadi reruntuhan, dan dari puluhan ribu orang yang telah masuk, hanya Peripil, Tang Wan Er, Chuyao, Mengki, Cloud, Liu Ruan, Longchen, dan di scene tetap. Suaranya menggema di atas reruntuhan. Hahaha, di scene tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Longchen, kuakui kau sangat kuat. Anda dan Shen Bijun sama-sama sangat licik. Saya akui saya tidak pada level yang sama dengan Anda dalam hal perencanaan. Namun, jika Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memegang kendali sekarang, Anda salah besar. Di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Petik 2 Sekarang Anda menggunakan baris saya, kata Longchen acuh tak acuh. Kalimat itu memang sering keluar dari mulutnya. Sekarang itu berasal dari di scene, itu terdengar aneh baginya. Bibir di scene melengkung. Longchen, aku sangat membencimu. Aku membencimu karena caramu berbicara. Aku membencimu karena memiliki begitu banyak wanita yang menyukaimu. Aku membencimu karena menganggap dirimu sempurna. Aku sangat ingin kamu mati. Petik 2 Kamu sangat membenciku. Yah, aku hanya membencimu karena satu hal. Aku membencimu karena menjadi idiot yang sombong dengan tindakan sulit yang tidak berubah. Orang-orang seperti Anda berpikir bahwa segera setelah Anda lahir, Anda adalah keberadaan tertinggi yang harus dihormati dan disembak oleh orang lain. Jika seseorang tidak menyembah Anda, itu tidak sopan dan menghujat, jadi tergantung pada suasana hati Anda apakah akan menyiksa atau bahkan mengambil nyawa mereka. Adapun tindakan masalah sulit yang tidak berubah tanpa keahlian sama sekali, itu bahkan lebih menjijikan. Aku merasa seharusnya kamu yang mati, kata Long Chen dengan tenang. Dia telah melihat banyak orang dari Wasteland Timur hingga Central Plains yang seperti ini. Dia tidak tahu dari mana kompleks superioritas orang-orang ini berasal. Apakah orang tua dan tetua mereka semua bodoh karena membesarkan orang yang sombong? Mereka seperti babi. Jadi bagaimana jika Anda membesarkan mereka menjadi lebih besar? Apakah itu agar mereka bisa memasaknya menjadi makanan yang lesat pada akhirnya? Dia benar-benar tidak mengerti maksud orang-orang ini. Apakah menjadi seorang yang sulit sepanjang hari menunjukkan kecemerlangan mereka? Kau cemburu. Hahaha. Di scene tertawa senang. Yang kuat dihormati, sedangkan yang lemah hanya bisa menjadi budak yang kuat. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Apa yang salah dengan itu? Saya, di scene, memiliki status termasyur, serta bakat luar biasa. Ada pun penampilanku, aku jauh di depanmu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan saya? Anda dapat membunuh Shen Bijun karena Anda memiliki informasi yang dapat digunakan untuk melawannya, tetapi apakah Anda berani membunuh saya? Jika Anda membunuh saya, apalagi Anda dan istri Anda, bahkan sekte dan keluarga Anda akan dibasmi sampai akhir. Apakah kamu berani? Petik 2. Long Chen memandang di scene dengan sedikit keraguan. Sebenarnya, saya tidak bisa memastikan apakah saya berani atau tidak. Bagaimana kalau Anda menunjukkan leher Anda dan mari kita uji teori itu sekarang. Petik 2. Kamu, di scene hampir tersedak. Diam Raung, apa menurutmu aku sebodoh kamu? Sudah ku bilang, kamu tidak punya kekuatan untuk membunuhku. Faktanya, kalian semua akan mati di sini di tanganku. Satu-satunya alasan saya memberitahu Anda sebanyak ini adalah agar Anda akan mengerti betapa bodohnya Anda. Petik 2. Di scene tiba-tiba membentuk segel tangan. Wilayah airnya yang berat mulai mendidih saat sejumlah besar sosok muncul. Angka-angka itu adalah ikan perak. Masing-masing berukuran sebesar kepalan tangan, tetapi kepala mereka menempati 2 per 3 dari tubuh mereka. Mulut mereka dilapisi dengan gigi tajam. Ada puluhan ribu ikan aneh ini. Mereka dengan cepat berenang ke depan seperti sambaran petir perak di Long Chen. Tubuh asli Long Chen menebas pedangnya. Namun, kekuatannya dipengaruhi oleh domain air yang berat, dan citra pedangnya hanya menyebabkan suara dering metalik saat menghantam ikan perak. Mereka sama sekali tidak terluka. Salah satu dari mereka menembak ke arahnya dan segera menggigit lengannya. Long Chen merasakan ledakan rasa sakit. Kulitnya sekuat item leluhur tetapi masih ditembus oleh gigi ini. Lengannya mulai berdarah. Hahaha, ini adalah silverfish yang melahap kehidupan. Mereka adalah spesies mutan yang tubuhnya lebih kuat dari logam. Selain itu, mereka kebal terhadap petir, jadi jangan pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan petir Anda untuk melawan mereka. Mereka memakan biji berharga untuk tumbuh, membuat gigi mereka lebih tajam dari item leluhur. Silverfish pemakan kehidupan ini adalah sesuatu yang keluarga saya angkat dari cikal bakal silverfish pemakan kehidupan yang sudah mati. Mereka menghabiskan banyak waktu dan uang untuk itu. Termasuk sekarang, saya baru menggunakannya tiga kali. Dua kali sebelumnya adalah ketika aku bertemu musuh yang bahkan lebih kuat darimu, tapi mereka masih dimamsa oleh silverfish pemakan kehidupan. Adapun Anda, Anda akan menjadi yang ketiga. Saya ingin secara pribadi melihat Anda terkoyak bersama dengan yuan spirit Anda, hahaha. Air ajaib menelan surga, di scene tertawa dan manifestasinya lenyap. Wilayah airnya yang berat diselimuti oleh tujuh gelombang cahaya surgawi yang berurutan. Dia jelas memusatkan semua kekuatannya untuk memperkuat pengikatan domen air yang berat sehingga Long Chen tidak bisa melarikan diri. Idiot, jika bukan karena Shen Bijun, kau sudah lama mati. Long Chen tidak peduli dengan tindakan di scene. Dia juga acuh-ta'acuh terhadap silverfish pemakan kehidupan ini. Yuan spiritnya bergabung kembali dengan tubuh aslinya. Dia melambaikan tangannya, dan bulatan hitam air muncul di kepalanya. Neterki yang mengerikan menyebar. Bab 1657, Diok penenang jiwa sembilan baris di scene. Bola air hitam tidak terlalu besar. Lebarnya hanya tiga meter. Namun, itu gelap gulita dan dipenuhi aura kematian. Meledak. Long Chen mengeluarkan perintah yang tenang, dan bola dunia hitam meledak. Saat itu, Long Chen menutupi dirinya dengan tanah hitam. Itu seperti bola tinta yang meledak. Wilayah air berat di scene benar-benar terkontaminasi. Trick yang tidak penting. Airku bukan air biasa, tapi apa? Petik 2 Di scene berada di tengah-tengah mengejek tindakan Long Chen ketika ekspresinya benar-benar berubah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa domen airnya yang berat tidak dapat memblokir kontaminasi air hitam. Silverfish pemakan kehidupan segera membusuk saat bersentuhan dengan sedikit air hitam. Mereka berubah menjadi cairan hitam. Manky dan yang lainnya hanya bisa melihat bola hitam meledak di tengah domen air yang berat dan menyebar dengan cepat. Berengsek, apa ini? Crown di scene. Rohyuannya muncul, dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan. Berkat upaya di scene, air hitam dengan cepat disolasi ke area selebar beberapa mil. Pada saat yang sama, dia memerintahkan silverfish pemakan kehidupan yang masih hidup untuk meninggalkan wilayah itu. Mereka adalah binatang mutasi yang sangat berharga, tapi mereka hampir musnah sekarang dalam sekejap mata. Keluarganya telah menghabiskan upaya tanpa henti untuk membesarkan mereka. Di dalam domen airnya, kekuatan membunuh mereka bahkan lebih mengerikan daripada item defined. Di scene telah menggunakan mereka untuk membunuh dua ahli yang bahkan lebih kuat darinya. Namun, sekarang, kecerobohannya telah membuat dia kehilangan lebih dari setengahnya. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir berdarah. Eh iya, lumayan. Anda memiliki beberapa keterampilan. Ini, makan lagi. Bekerja keras. Aku memandangmu dengan baik. Tubuh longchen yang terbungkus dalam baju besi tanah hitam yang dikeluarkan dari air hitam. Dia melambaikan tangannya, dan bola air lainnya meledak. Yang ini sepuluh kali lebih besar dari yang terakhir. Itu menyebar dengan cepat, menyalip silverfish pemakan kehidupan yang masih hidup. Longchen, of. Melihat silverfish pemakan kehidupan yang keluarganya telah menghabiskan puluhan generasi untuk membangkitkan semua yang dimusnahkan, di scene batuk seteguk darah. Longchen, aku akan mencabik-cabikmu. Meskipun keluarganya masih memiliki beberapa ikan gegat pemakan kehidupan muda, butuh banyak sumber daya bagi mereka untuk menjadi dewasa sepenuhnya, dan juga banyak waktu. Dia pada dasarnya telah kehilangan kartu truk keluarga ini selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Seluruh tubuh di scene gemetar, dan versi miniatur dirinya muncul di luar kepalanya. Itu adalah Yuan spiritnya. Itu dengan cepat membentuk segel tangan bersamanya, dan manifestasinya tumbuh dalam kekuatan. Namun, di tengah segelnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Di scene meraum liar, dia sekarang menyadari bahwa di beberapa titik, tangannya mulai menghitam. Rasanya seperti ada tinta yang mengalir di darahnya. Peripil, Mengki, Cuyao, Cloud, dan Liu Ruan semuanya menatapnya dengan kaget. Seluruh tubuh di scene menjadi hitam sekarang. Setelah melihat air hitam yang dilepaskan Longchen, itu jelas terkait. Namun, di scene belum menyentuh air hitam. Bagaimana itu menyebar ke tubuhnya? Air hitam Longchen benar-benar menakutkan. Itu mampu mempengaruhi roh Yuan di scene melalui jiwanya dan kemudian menyebarkan racunnya ke dalam tubuhnya. Seru Mengki. Seni jiwanya memungkinkannya menemukan beberapa petunjuk. Wilayah air yang berat ini terdiri dari energi inti dan inti air di scene. Itu sangat terkait dengan jiwanya. Air hitam sebenarnya mampu mengirimkan racunnya melalui air ke tubuh di scene tanpa dia menyadarinya. Di antara semua orang di sini, Longchen adalah yang paling tenang. Semuanya sesuai harapannya. Lelucon macam apa itu? Air hitam ini adalah air roh kematian dari dunia bawah. Itu bisa memusnahkan apapun. Bahkan Longchen tidak berani menyentuhnya. Dia harus menggunakan tanah hitam ruang primal chaos untuk memblokir air hitam, atau itu akan membunuhnya juga. Begitu Longchen mengetahui bahwa di scene adalah ahli atribut air, dia berhenti memedulikannya sebagai ancaman. Seluruh fokus rencananya adalah memastikan dia bisa membunuh Shen Bijun. Dia tahu bahwa air roh kematian adalah kutukan di scene. Melihat di scene yang ketakutan yang dengan cepat berubah menjadi hitam, Longchen dengan muram berkata, Tuan, kulitmu menjadi gelap dan suram. Itu bukan pertanda bagus. Mungkin Anda akan menemui kematian yang kejam. Akan lebih baik bagimu untuk mati di tanganku sehingga kamu bisa lolos dari nasib yang menyedihkan itu. Petik 2. Di scene meraung, dan domain airnya yang berat meledak. Air hitam menyembur ke segala arah, termasuk ke arah Mengki dan yang lainnya. Cuyao membentuk segel tangan, dan lapisan dinding kayu muncul, membentuk payung raksasa untuk memblokir air hitam. Panjang kayunya meleleh seperti hujan salju. Mereka dengan cepat berkarat dan jatuh ke tanah. Mengki dan yang lainnya kaget. Air hitam ini terlalu menakutkan, bukan. Itu telah diencerkan oleh domain air yang berat tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Oh, lumayan. Kamu memutuskan domain air beratmu sehingga aura kematian tidak bisa terus menginfeksimu. Tapi tanpa domain air berat Anda, bagaimana Anda akan melawan saya? Longchen menembak setelah di scene dengan Evil Moon di tangan. Longchen, kamu, aku akan membuatmu membayar harga untuk keberanianmu. Raum di scene. Airnya yang berat sangat berharga. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengubahnya sepenuhnya ke level ini. Setiap tetes dicap dengan tanda spiritualnya, yang memungkinkannya untuk memontrolnya dengan sempurna. Namun, sekarang, dia terpaksa memutuskan hubungannya dengan itu. Dia telah kehilangan gegat yang memakan kehidupan dan domain airnya yang berat. Itulah yang paling dia andalkan. Dia sekarang seperti harimau yang kehilangan taring dan cakar. Melihat pedang Longchen datang, di scene tiba-tiba mengeluarkan piring giyok yang memiliki sembilan tanda surgawi di atasnya. Itu adalah giyok penenang jiwa sembilan baris. Itu juga ungu, namun warna violetnya tidak sedalam giyok Longchen. Ketika Longchen melihat itu, pupil matanya menyusut. Mungkin dia bisa menemukan petunjuk tentang asal-usulnya dari di scene. Di scene menghancurkan jade kalming jade sembilan baris. Cahaya surgawi meledak darinya, menyelimuti dirinya di dalamnya. Pedang Longchen menebas cahaya dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Dia dipukul mundur. Jadi batu giyok penenang jiwa sembilan baris harus digunakan seperti ini. Meskipun darah Longchen mengalir ke dalam dirinya karena benturan, dia menatap dengan saksama. Cahaya telah membentuk bola besar yang melindungi di scene. Siapa yang berani menyakiti keturunanku, di Long. Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Sebuah tangan rahasia mengulurkan tangan untuk meraih di scene yang terhuyung-huyung ke dalam kehampaan. Setelah menarik di scene pergi, tangan itu muncul kembali. Kali ini membanting ke arah Longchen. Aura agung menghantam Longchen. Tanah di sekitarnya hancur bahkan sebelum mendarat. Longchen melakukan yang terbaik untuk melepaskan gambar pedang yang kuat di tangan. Namun, serangannya hancur saat bersentuhan tanpa memperlambatnya sedikitpun. Cahaya keemasan meledak saat Dainite Furnace melesat, menabrak tangan. Tungku malam hari dikirim terbang ke kejauhan, dan meninggalkan selokan tak berujung di tanah suci danau giyok. Longchen, awas, itu ahli Neter Pasej, teriak Pilferi. Huff, gadis kecil Pilferi. Jika bukan karena hubunganku yang kecil dengan ayahmu, pelanggaranmu saat ini akan membuatku layak membunuhmu. Sebuah suara terdengar dari kehampaan, mengguncang gendang telinga mereka. Tangan yang menepis Dainite Furnace sekali lagi menembak ke arah Longchen. Mengki, Chu Yao, Cloud, dan Liu Ruyan bergegas. Berhenti, jangan datang, itu akan membunuhmu juga, teriak Longchen. Longchen akhirnya mengalami teror dari seorang ahli Neter Pasej. Di depan kekuatan absolut semacam ini, Mengki dan yang lainnya hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Namun, Mengki dan yang lainnya sepertinya tidak mendengar, dan mereka bergegas, melepaskan semua kekuatan mereka untuk membantu Longchen menerima serangan ahli Neter Pasej ini. Dari mata Mengki dan Chu Yao, Longchen melihat bahwa mereka telah membuat tekad untuk menjalani hidup dan mati bersamanya. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Sebuah terpal tebal muncul di tangannya. Di dalam terpal itu ada paku hitam. Rengsek, jika kamu ingin membunuhku, maka rasakan paku gerbang neraka. Longchen berhati-hati terhadap angin. Pada saat ini, bahkan jika Efil Moon menggunakan kekuatannya, itu tidak akan dapat memblokir ahli Neter Pasej mengingat kekuatan Longchen. Dia hanya bisa menaruh harapannya di atas paku. Tepat ketika Longchen hendak menembakkan paku, sesosok muncul di depan mereka. Longchen merasakan putaran luar angkasa, dan dia muncul ribuan mil jauhnya. Wan Er Longchen tidak menyangka Tang Wan Er akan terbangun saat ini. Dia telah menggunakan semacam seni magis yang tidak diketahui untuk secara praktis memindahkan mereka. Ledakan Tangan besar itu jatuh ke tanah, dan tanah itu meledak. Saat itu juga, cahaya kemasan terbang keluar dari tanah dan menabrak lubang di udara. Ahli Neter Pasej mengeluarkan teriakan kaget saat tangannya hancur berkeping-keping oleh cahaya kemasan. Lubang di ruang angkasa tertutup seolah-olah tidak pernah ada. Apakah ini warisan bumi? Cuyao melihat cahaya kemasan aneh yang masih melayang di udara. Bab 1658, Esensi Bumi Ada benda berbentuk segitiga emas dengan panjang sekitar 30 meter. Itu tampak seperti sepotong besi emas gelap, dan fluktuasi yang mengejutkan datang darinya. Itulah yang telah mematahkan tangan di long dan formasi spasial, memaksanya pergi. Objek aneh ini melayang di udara, gelombang tekanan surgawi datang darinya. Rasanya dunia gemetar karena keberadaannya. Struktur unsur bawaan dunia didasarkan pada bumi, air, api, dan udara, dengan bumi yang didahulukan. Ini adalah elemen pertama yang digunakan untuk menstabilkan dunia. Itu harus menjadi inti dari Tanah Suci Danau Giyok, kata Cuyao. Tak satu pun dari kita adalah pembudidaya unsur tanah. Kami mungkin tidak akan bisa menerimanya, kata Tang Wan R. Tang Wan R saat ini telah menyerap esensi angin. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, dia telah memahami intinya. Itulah pemahaman yang dimiliki oleh Jade Lake Venerate terhadap energi angin. Itu sangat memuntungkan Tang Wan R. Warisannya adalah sesuatu yang tak terhitung banyaknya orang yang akan menjadi gila. Jika tidak, Tang Wan R tidak akan bisa menggunakan energi angin dalam krisis barusan untuk melepaskan diri dari kunci tangan besar dan membawa semua orang pergi. Saya mungkin bisa mencobanya dengan Dainite Furnace. Pilferi berjalan ke depan. Dia mengirim Dainite Furnace melayang ke objek. Namun, ketika Dainite Furnace berada beberapa mil jauhnya, tiba-tiba ia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Apa, Long Chen dan yang lainnya kaget. Itu seperti tangan yang tak terlihat menekan tungku siang malam ke tanah. Inti bumi ini memiliki medan gravitasi yang menakutkan di sekitarnya. Kekuatan saya terlalu rendah untuk membuat tungku malam hari dekat dengannya, kata Pilferi. Medan gravitasi. Mereka kaget. Objek aneh ini benar-benar memiliki medan gravitasi yang menakutkan sehingga tungku malam hari Pilferi pun tidak bisa mendekatinya. Ya, itu terlalu kuat. Saya tidak bisa merasakan perlawanan atau kebencian yang datang darinya, tapi saya masih tidak bisa mendekat, kata peripil. Chu Yao mengangguk. Itu membuktikan bahwa itu pasti inti dari tanah suci Danau Giyok, inti dari bumi. Itu adalah warisan bumi dari Jadil Lake Venerate. Berdasarkan apa yang ditinggalkannya, orang yang menerima warisannya harus memiliki kedekatan dengannya. Tidak ada cara bagi seseorang untuk merebutnya melalui kekuasaan. Orang itu harus memiliki rune elemen yang tepat dengannya, tapi kita. Petik 2. Arti Chu Yao jelas, mereka tidak memiliki ahli elemen tanah di sini dan tidak dapat terhubung ke esensi bumi ini. Bahkan jika ada pembudidaya bumi di sini, itu pasti seseorang dengan bakat yang cukup tinggi untuk menerimanya. Aku akan mencobanya. Liu Ruan menolak menerimanya seperti ini. Dalam tubuh aslinya Willow Abadi, dia mengirimkan cabang yang tak terhitung jumlahnya di esensi bumi. Cabang-cabang itu meledak saat masih jauh dari esensi bumi. Dia mengamuk, bagaimana ini bisa terjadi? Bumi melahirkan kayu. Tidak ada bentrokan antara elemen kita, tapi itu bahkan tidak akan membiarkan saya mendekat. Petik 2. Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan R, Cloud, Liu Ruan, dan Pilferi semuanya tidak dapat menemukan solusi. Mereka melihat dari esensi bumi ke Longchen. Tak satupun dari mereka punya ide. Tang Wan R tiba-tiba menunjuk satu jari. Pisau angin tipis diam-diam ditembakkan ke esensi bumi. Ketika Tang Wan R melepaskan serangan, Longchen dan yang lainnya benar-benar terkejut. Energi angin Tang Wan R benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, ketika Tang Wan R ingin menggunakan energi anginnya, itu akan menyebabkan fluktuasi spasial. Namun, sekarang dia bisa melepaskan bila angin tipis ini tanpa menimbulkan gangguan di udara di sekitarnya. Bila kecil tipis ini memberi Longchen perasaan berbahaya. Mungkin bahkan tubuhnya tidak akan bisa memblokir bila angin ini. Yang mengejutkan, serangan Tang Wan R tidak diblokir sama sekali. Itu menghantam esensi bumi begitu saja dan meledak. Namun, esensi bumi tidak terpengaruh. Serangan Tang Wan R tidak mengguncam semuanya. Itu bahkan tidak meninggalkan bekas. Serangan fisik tidak berguna, dan seni sihir bisa menyerang tapi tidak bisa menyebabkan kerusakan. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada esensi bumi ini. Tang Wan R menggelengkan kepalanya. Sekarang mereka semua melihat betapa kuatnya esensi bumi ini. Bahkan serangan ahli Neterpasaj dipatahkan olehnya, dan saluran spasial telah ditutup. Mungkin esensi bumi ini adalah ukuran perlindungan yang ditinggalkan oleh Jade Lake Venerate. Tanah suci danau biop ini ditinggalkan oleh mereka yang memiliki takdir dengan warisannya, itulah sebabnya para ahli bintang kehidupan ke atas tidak diizinkan untuk masuk. Kedatangan serangan ahli Neterpasaj telah melanggar aturannya, menyebabkan esensi bumi muncul dan memaksa penyusup pergi. Itu menunjukkan inti masalahnya. Bahkan seorang ahli Neterpasaj tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Adapun Pilferi, karena keterbatasan basis kultifasinya, dia tidak dapat menggunakan Dainite Furnace untuk menyerangnya. Tidak ada orang lain yang punya ide lain. Semua wanita melihat ke arah Long Chen. Long Chen tampak sangat santai. Saya tidak pernah percaya pada takdir atau kedekatan, karena takdir tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, saya agak pandai merebut sesuatu. Petik 2. Long Chen memulurkan tangannya. Rantai petir dan rantai api ditembakkan dari tangannya, membungkus esensi bumi. Seperti yang diharapkan, esensi bumi tidak bereaksi. Itu membiarkan dirinya terikat. Melihat itu, Long Chen menghela nafas lega dan berkata, Ladies, bantu aku. Saya perlu meminjam yuan spiritual Anda karena milik saya hampir habis. Petik 2. Cincin surgawi Long Chen sekali lagi muncul. Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Li Uruyan, dan Cloud menekan tangan mereka ke punggung Long Chen pada saat yang bersamaan. Adapun peripil, dia ragu-ragu sebelum juga memulurkan tangan, perlahan mengirim yuan spiritualnya ke tubuh Long Chen. Dengan yuan spiritual dari mereka berenam mengalir ke tubuhnya, Long Chen mengaktifkan armor pertempuran bintang 5. Tanah di bawahnya hancur saat dia menarik esensi bumi dengan seluruh kekuatannya. Seberapa berat, Long Chen kaget. Esensi bumi ini seperti bintang. Bahkan dengan semua kekuatannya, dia hanya bisa menggerakkannya sedikit. Saat bergerak, tanah di bawah Long Chen meledak. Ekspresi Long Chen tidak berubah. Esensi bumi sangat berat sehingga bumi tidak dapat menahannya. Tiba-tiba, Li Uruyan melepaskan tubuh aslinya. Akarnya tenggelam jauh ke dalam tanah, dan dia membentuk platform untuk Long Chen sehingga dia bisa menggunakan kekuatannya dengan lebih efektif. Terima kasih. Long Chen senang dengan bantuan Li Uruyan. Dia terus menarik, tetapi esensi bumi terlalu berat, dan kemajuannya sangat lambat. Esensi bumi pada dasarnya tidak seharusnya diambil seperti ini. Mengambil esensi bumi ini setara dengan mengambil paksa inti dunia ini. Itu adalah kekuatan penghancur. Saat esensi bumi mendekat, Mengki dan yang lainnya menjadi sedikit pucat. Kelelahan energi armor pertempuran bintang lima Long Chen benar-benar menakutkan. Yuan spiritual mereka hampir habis. Semuanya, tahan, sedikit lagi. Melihat esensi bumi semakin datang, Long Chen berteriak. Dia berkeringat, lengannya gemetar karena pengerahan tenaga. Namun, dia tetap bertahan. Ketika esensi bumi hanya berjarak 300 meter darinya, dia tersenyum. Tiba-tiba, lubang hitam muncul di langit. Long Chen meraung, menarik esensi bumi ke lubang hitam itu. Ketika lubang hitam melahap esensi bumi, Long Chen merasa dunia berputar di sekelilingnya. Dia jatuh. Mengki dan yang lainnya juga kelelahan. Long Chen telah menyedot yuan spiritual mereka sampai kering. Namun, secara kebetulan, arah Long Chen jatuh menuju pelukan Pilferi. Pilferi segera memerah dan mencoba mendorong Long Chen ke arah Tang Wan Er. Namun, dia terlalu lelah. Dia hampir tidak bisa mengangkat satu jari pun. Sesaat, suasananya sangat canggung. Peripil benar-benar merah, tidak berani bersuara. Dia hanya bisa membiarkan Long Chen beristirahat dalam pelukannya. Perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya memenuhi hatinya. Dia merasakan tubuhnya melembut dan detak jantungnya semakin cepat. Wajahnya semerah apel. Kepala Long Chen bertumpu pada dadanya. Posisi itu terlalu canggung. Dia melakukan yang terbaik untuk mengontrol pernafasan dan detak jantungnya. Tetapi dengan Yuan spiritual dan energi fisiknya yang habis, dia tidak bisa bergerak. Yang terburuk dari semuanya, telinga Long Chen menempel di dadanya. Dia bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya. Wajahnya sangat merah seperti akan meneteskan darah. Kakak, kenapa wajahmu sangat merah? Apakah kamu terluka? Tanya Cloud cemas. Aku, aku, bukan apa-apa. Saya hanya lelah. Long Chen, bisakah kamu berguling? Anda menghancurkan saya? Kata Peripil. Maaf, Long Chen melakukan yang terbaik untuk mengangkat dirinya dari pelukan Pilferi. Namun, dia telah menggunakan terlalu banyak energi, dan lengannya hanya menahannya setengah sebelum dia jatuh kembali ke pelukannya. Peripil menjerit kaget. Mengki dan yang lainnya tersenyum tipis saat mereka memandang Long Chen dengan ragu. Aku bersumpah aku tidak melakukannya dengan sengaja. Bahkan Long Chen sedikit tersipu pada tatapan mereka dan dengan tergesa-gesa bersaksi bahwa dia tidak bersalah. Pada akhirnya, Cloud lah yang paling polos. Sebagai suan bis, dia memulihkan energi fisiknya dengan cepat dan menariknya, membebaskan Pilferi dari posisinya yang canggung. Pilferi akhirnya cukup pulih untuk duduk. Mereka semua mulai memulihkan energinya dengan cepat. Bab 1659, meninggalkan Tanah Suci Danau Gyok. Long Chen pulih saat memeriksa esensi bumi aneh yang mengambang di dalam ruang kekacauan primalnya. Itu sebenarnya tidak jatuh ke tanah. Itu hanya melayang di sana seolah-olah tidak bisa menyatu dengan tanah. Ketika dia telah menghisapnya ke dalam ruang kekacauan utama, dia jelas merasakan ledakan kekuatan yang mengerikan akan meletus darinya, dan dia akan segera melarikan diri. Namun, hanya sedikit guncangan dari ruang kekacauan utama yang menyebabkannya menjadi diam. Esensi bumi sekarang tumpul, seperti sepotong bumi biasa. Bahkan tekanan surgawi telah menghilang. Long Chen berterima kasih atas manik kekacauan primal, jika tidak, harta yang tak ternilai ini tidak mungkin dirampas. Namun, tidak sembarang hal bisa tersedot ke dalam ruang primal chaos. Misalnya, Black Illusion Dragon Flame. Dia tidak berani menariknya ke ruang kekacauan utama karena takut itu akan menghancurkan semua bidang pengobatannya. Alasan mengapa dia berani melakukannya dengan esensi bumi adalah karena itu tidak mengamuk dan meledak seperti api naga ilusi hitam. Namun, dia tidak menyangka esensi bumi mencoba melarikan diri. Untungnya, itu telah ditekan oleh manik kekacauan primal. Karena Long Chen hanya bisa mengendalikan sedikit saja dari ruang primal chaos, dia tidak dapat memaksanya untuk mendengarkan perintahnya. Karenanya, ada banyak hal yang hanya bisa dia uji sedikit demi sedikit. Setelah dua jam, mereka telah memulihkan sebagian dari energi mereka dan perlahan berdiri. Tang Wan R telah memberikan kontribusi besar dalam hal mengambil esensi bumi kali ini. Hanya dia yang memiliki yuan spiritual penuh pada saat itu, jika tidak, tanpa yuan spiritual yang cukup, Long Chen tidak akan bisa menariknya ke dalam ruang kekacauan utama. Long San, mari kita bagi hasil kita. Rona Pipi Pilferi memudar seolah tidak ada yang terjadi. Keuntungan kita, tanya Long Chen. Api naga ilusi hitam saat ini benar-benar ditekan, dan telah disempurnakan menjadi esensi api. Namun, itu terlalu mengamuk, dan setelah ditekan, melihat bahwa dia tidak memiliki harapan, itu benar-benar meledak atas kemauannya sendiri. Energi yang dirasakan di belakang disempurnakan menjadi dua bagian, energi mengamuk dan energi ilusi. Peripil mengeluarkan tungku siang hari. Rune-nya berputar, dan itu berubah menjadi transparan, memungkinkan mereka untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ada dua bola, masing-masing dengan satu jenis Rune di sekitarnya. Rune itu adalah Rune yang sama dengan yang ada di mata Black Illusion Dragon Flame. Matanya telah mewakili dua jenis kekuatannya, kekuatan ilusi yang lebih lembut dan kekuatan mengamuk yang ganas. Jelas, Pilferi membiarkan Long Chen memilih di antara dua jenis kekuatan ini. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Long Chen dengan senang hati melambaikan tangannya, dan naga api emas terbang ke Dainite Furnace, menelan glob energi mengamuk dalam satu tegukan. Long San, Peripil tidak bisa menahan sedikit rasa bersalah. Alasan Black Illusion Dragon Flame berada di atas Heaven Incinerating Flame bukan hanya karena kekuatan destruktifnya lebih besar dari itu, tetapi karena ia memiliki kekuatan yang aneh. Energi ilusinya tak ternilai harganya bagi para alkemis. Kekuatan ilusi ini memiliki nama khususnya sendiri, Black Illusion Spirit Flame. Itu adalah alkemis api yang paling dirindukan. Namun, kekuatan mengamuk Black Illusion Dragon Flame digabungkan dengan kekuatan ilusinya. Untuk memisahkan mereka membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, Pilferi sebenarnya cukup beruntung bahwa Black Illusion Dragon Flame ini terlalu mengamuk dan meledakan dirinya sendiri saat melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri. Untuk meningkatkan kekuatan ledakannya, ia telah mengeluarkan semua kekuatan ilusi spiritualnya yang lebih lembut, dan sebagai gantinya memusatkan semua kekuatan mengamuknya. Ledakan itu menyebabkan Pilferi menerima luka berat pada saat itu. Untungnya, Dainite Furnace sangat kuat, atau bahkan Divine Item lain akan meledak darinya. Karena ledakan ini, mereka tidak perlu memisahkan kekuatan ilusi dari kekuatan mengamuk. Faktanya, itu bahkan lebih murni, karena tidak peduli apa yang dilakukan seseorang, sebagian dari energi mengamuk itu akan tetap berada dalam aspek ilusi, tetapi di sini, api naga ilusi hitam telah melakukan semuanya sendiri. Kedua jenis energi itu semurni mungkin. Peripil secara alami menginginkan aspek ilusi, tetapi sebenarnya, sebagian besar berkat Long Chen bahwa mereka berhasil mendapatkan api naga ilusi hitam. Jika bukan karena dia, dia sudah lama menyerah. Jadi, sementara dia secara alami menginginkan Black Illusion Spirit Flame ini, dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Itulah mengapa dia memberikan inisiatif pada Long Chen. Dia sudah siap untuk Long Chen untuk mengambil Black Illusion Spirit Flame, karena dia tahu bahwa dia juga seorang alkemis, dan yang sangat kuat pada saat itu. The Black Illusion Spirit Flame menimbulkan daya tarik yang fatal bagi alkemis. Tidak ada alkemis yang bisa menahan godaannya. Jadi hati Pilferi berkonflik. Namun, Long Chen telah mengambil energi mengamuk tanpa ragu-ragu. Nyala api yang mengamuk itu tidak berguna bagi alkemis. Oleh karena itu, Pilferi sangat bersyukur dan malu. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak punya alasan. Hehehe, saya punya dua alasan, satu nyata dan satu salah. Menurut orang normal, saya harus mengatakan bahwa saya memuja wanita cantik dan hanya Black Illusion Spirit Flame yang cocok untuk anugerah abadi Anda. Mampu melihatmu melayang ke puncak Pil Dao akan menjadi keberuntungan terbesar dalam hidupku. Petik 2. Senyum nakal Long Chen benar-benar merusak efek kata-katanya. Peripil memerah, tidak mengharapkan dia untuk mengatakan kata-kata seperti itu di depan Mengki dan yang lainnya. Tentu saja, itu semua tidak masuk akal. Si idiot di sini itu adalah satu-satunya yang akan menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengelabui wanita. Yang benar adalah bahwa nyala api mengamuk ini adalah yang paling saya butuhkan. Bahkan jika Anda menginginkannya, saya harus berjuang untuk mendapatkannya kembali karena itu sangat penting bagi saya, kata Long Chen tanpa basa-basi. Ini adalah kata-kata yang jujur. The Black Illusion Spirit Flame mungkin menjadi api surgawi nomor satu untuk alkemis. Itu bisa bergabung dengan Pil Flame dan mendukung alkemis, dan itu mungkin memungkinkan mereka untuk menyempurnakan Pil Kelas Tak Tertandingi yang legendaris. Pil obat dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, kelas atas, dan kelas tiada banding. Pil kelas atas sudah menjadi keberadaan yang sangat langka di dunia ini. Adapun Pil obat kelas yang tak tertandingi, mereka dibatasi hanya pada legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya. Jika Pil Ferry memiliki Black Illusion Spirit Flame, dia mungkin saja menjadi orang pertama yang menyempurnakan Pil Kelas Tak Tertandingi sejak era kegelapan. Namun, semua itu hanya omong kosong bagi Long Chen. Dia dikelilingi oleh musuh yang kuat dan hampir tidak bisa melindungi hidupnya sendiri, jadi bagaimana dia bisa tertarik untuk mengejar Pil Dao? Aspek mengamuk dari Black Illusion Dragon Flame persis seperti yang dia butuhkan. Itu adalah kekuatan kasar murni. Setelah Huo Long memperbaikinya, kekuatannya mungkin akan menantang langit. Selanjutnya, setelah Huo Long melahap energinya, itu masih akan mempertahankan kekuatan api pembakaran surga. Karena Long Chen bisa memurnikan Pil dengan Heaven Incin Rating Flame dan bertarung dengan Black Dragon Illusion Flame, dia secara alami tidak peduli dengan api ilusi. Baiklah, karena kita sama-sama berkontribusi sama, kita akan bagi sama rata. Ini sangat adil, kata Long Chen. Terima kasih. Peripil sangat berterima kasih. Dari awal sampai akhir, dia merasa Long Chen hanya mengatakan ini untuk keuntungannya. Siapapun yang merupakan seorang alkemis tidak akan bisa menolak pesona Black Illusion Spirit Flame. Di matanya, penjelasan Long Chen hanya untuk membuatnya merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. baginya untuk melangkah sejauh itu untuknya, dia merasa lebih bersyukur, dan juga sedikit tersesat. Peripil menyingkirkan tungku siang hari. Setelah itu, mereka beristirahat selama sehari penuh, menggunakan manifestasi daosurgawi mereka untuk pulih dengan cepat. Long Chen hanya pulih hingga 50% pada waktu itu, menunjukkan bahwa dibandingkan dengan empirins, kecepatan pemulihannya masih kurang. Namun, 50% sudah cukup. Mereka mulai terbang menuju tempat mereka masuk. Seperti manusia yang naik, mereka terbang menuju, bulan, di depan. Dari atas langit, mereka melihat puing-puing. Adegan ketika mereka pertama kali masuk benar-benar hancur. Para wanita memandang Long Chen, Meng Ki, Chu Yao, dan Tang Wan Er tertawa. Kemanapun Long Chen pergi, kehancuran mengikuti. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan tanah suci yang indah ini telah berubah menjadi reruntuhan. Ahli wilayah Suan Selatan telah sepenuhnya dimusnahkan. Hanya di sin yang melarikan diri, atau lebih tepatnya diselamatkan. Namun, mengingat pertanda buruk, yang telah dibaca Long Chen di masa depannya, tidak diketahui apakah dia hidup atau tidak. Mereka memasuki air dan dengan cepat berenang. Begitu mereka keluar, raungan keras terdengar. Mereka dikelilingi oleh iblis pohon emas. Aku akan membuka jalan. Tang Wan Er berjalan ke depan dan perlahan-lahan membentuk segel tangan di depannya. Long Chen tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh di luar angkasa. Saat Tang Wan Er maju, semua iblis pohon dalam jarak 100 ribu meter meledak. Itu seperti bila tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya mengikuti Tang Wan Er, membentuk domen yang mengiris iblis pohon menjadi debu. Bintik emas menghujani. Ini adalah, puncak angin, bilas fasial embryo, serupil feri dengan kaget. Long Chen dan yang lainnya juga terkejut, sekaligus senang. Tanpa diduga, Tang Wan Er dapat menggunakan warisan anginnya dengan sangat cepat. Mereka mengikuti Tang Wan Er, setan pohon emas dengan ganas menyerang, tetapi mereka semua meledak ketika mereka masuk ke wilayah kekuasaannya. Tanah menjadi emas. Tang Wan Er langsung membunuh jalannya sampai ke pintu keluar. Kamu sudah keluar, cepat dan jalankan melalui formasi transportasi rahasia. Sesuatu yang besar telah terjadi. Salah satu murid Skywood Divine Palace ada di sana menunggu mereka. Bab 1660, wilayah Suan Selatan meledak. Apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Seharusnya aku yang memintamu. Baru saja, hampir semua pemimpin sekte teratas di wilayah Suan Selatan bergegas ke istana surga Wiskywood. Mereka tampak seperti ingin menghancurkan istana surga Wiskywood saat itu juga. Bahkan master cabang aliansi keluarga kuno wilayah Suan Selatan datang, serta master cabang aliansi surga bela diri. Semua sosok besar yang tidak pernah muncul selama bertahun-tahun telah datang. Tuan istana segera merasakan ada yang tidak beres dan diam-diam menyuruhku menunggu di sini untukmu sehingga kamu bisa berlari melalui formasi transportasi. Eh, mengapa hanya sedikit dari Anda? Di mana yang lainnya? Tanya si Penatua. Mengki, Chu Yao dan Pilferi langsung mengerti bahwa begitu murid-murid itu dimusnahkan, tablet biok jiwa mereka yang sesuai telah hancur, mengejutkan sekte mereka. Sebagian besar sekte akan menyimpan tablet batu biok jiwa dari murid inti mereka. Menggunakan satu tetes darah esensi sebagai tanda spiritual, itu akan hancur ketika orang itu meninggal. Sekte menggunakan metode ini untuk melacak kehidupan dan kematian murid mereka. Mungkinkah, melihat ekspresi Chu Yao dan yang lainnya, tetua itu khawatir. Dia memikirkan kemungkinan yang sangat menakutkan. Elder Luo, aktifkan formasi transportasi. Ayo pergi, kata Chu Yao. Jelas, Tuan Istana telah menebak apa yang telah terjadi dan ingin mengirim Long Chen pergi secara diam-diam. Long Chen telah memusnahkan ahli wilayah Suan Selatan. Itu termasuk Han Fei Fei, Wang San, serta jenius surgawi terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Ini urusan besar. Jika Long Chen keluar melalui gerbang depan, dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh monster kuno itu. Baik, jangan bergerak. Saya akan mengaktifkan jimat transportasi geok. Ini akan membawamu keluar dari Skyward Divine Palace melalui formasi. Penatua mengangguk, sepertinya memahami sesuatu. Dia mengeluarkan jimat batu geok. Tidak dibutuhkan. Aku akan melewati gerbang utama. Long Chen menghentikan elder dari menghancurkan jimat itu. Long Chen, seru cuyau. Saya mungkin tidak mencari masalah, tapi saya tidak takut pada salah satu. Karena saya berani melakukan apa yang saya lakukan, saya berani memikul tanggung jawab atas tindakan saya. Saya tidak akan membiarkan orang lain yang disalahkan. Itu belum pernah terjadi di masa lalu, dan itu tidak akan terjadi di masa depan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan melewati gerbang cahaya yang besar. Itu adalah pintu masuk yang mereka gunakan untuk masuk ke sini. Long Chen menghilang dari pandangan mereka saat dia berjalan melewatinya. Elder Luo tercengang. Dia tidak pernah mengira Long Chen menjadi begitu gila bahkan tidak mendengarkan pengaturan tuan istana. Ayo pergi. Apakah Anda tidak tahu temperamen Long Chen? Selain saat kami memintanya untuk menunjukkan toleransi, kapan dia pernah mengalah kepada siapapun? Mengki tampaknya telah memprediksi hasil ini dan menarik cuyau melalui gerbang bersamanya. Tang Wan Er, Liu Ruyan, dan Cloud mengikutinya. Peripil memperhatikan saat mereka menghilang. Dia berdiri di sana dengan tenang. Pilferi, kamu Elder Luo masih tercengang. Tuan istana telah mengirimnya untuk membawa Long Chen dan yang lainnya pergi secara diam-diam. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengerti apa yang terjadi, satu-satunya yang tersisa di depannya adalah Peripil. Aku akan merepotkan Elder Luo untuk mengusirku. Terlalu banyak permusuhan dan keluhan di antara kita untuk bisa bersama. Mungkin di kehidupan selanjutnya, mata Pilferi dipenuhi dengan kesedihan. Ruang berputar, dan Long Chen muncul di alun-alun. Begitu dia muncul, dia melihat sekelompok orang dipenuhi dengan niat membunuh. Long Chen Master Skywood Divine Palace telah mencoba menenangkan para ahli ini ketika Long Chen dan yang lainnya muncul. Ekspresi tenangnya menegang. Orang-orang ini adalah tokoh teratas di wilayah Suan Selatan. Mereka datang ke Istana Surgawi Skywood untuk satu tujuan, untuk mengetahui bagaimana murid-murid mereka mati di dalam. Namun, ketika mereka tiba, mereka terkejut menemukan orang lain seperti mereka menyerbu. Ketika ditanya, mereka menemukan bahwa murid berbakat mereka juga telah meninggal di Istana Surgawi Skywood. Harus diketahui bahwa kontes Danau Jade bukanlah sesuatu dengan tingkat kematian yang tinggi. Murid mereka sebagian besar bergantung pada keberuntungan dan takdir untuk menemukan harta karun yang cocok di dalam tanah suci Danau Giok. Tidak ada jebakan maut. Beberapa murid telah meninggal di sana sebelumnya. Karena ada banyak kasus orang membunuh orang lain demi harta, beberapa murid yang meninggal adalah normal. Mereka harus mati untuk orang lain. Jadi para pemimpin sekte ini datang untuk menyelidiki siapa yang telah membunuh murid-murid mereka, hanya untuk menemukan bahwa lebih dari 80 persen pemimpin sekte tertinggi wilayah Suan Selatan telah datang. Dengan kata lain, murid mereka juga telah meninggal. Selanjutnya, bahkan aliansi keluarga kuno wilayah Suan Selatan dan master cabang Marsial Heaven Alliance telah datang. Bahkan penguasa kota Roh Bumi, tuan keluarga Wang, telah datang. Orang itu adalah ayah dari Wang San dan Wang Hai. Han Fei Fei, Wang San, Wang Hai, dan puluhan empirin selainnya semuanya telah mati di tanah suci Danau Giok. Kali ini, semua ahli wilayah Suan Selatan menyerbu, menuntut agar master istana surgawi Skywood memberi mereka penjelasan. Tuan istana tidak tahu apa yang terjadi. Tanah suci Danau Giok adalah dunia kecil yang terisolasi dari mereka. Bahkan dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, begitu dia melihat banyak ahli ini datang, dia merasa ada yang tidak beres. Hal pertama yang dia pikirkan adalah Long Chen. Tidak ada jebakan maut di tanah suci Danau Giok. Bahkan jika ada, itu bukanlah salah satu yang akan memusnahkan semua orang. Itu membuat hatinya mengencang. Berpikir tentang bagaimana Long Chen telah membantai hampir semua jenius surgawi wilayah Suan Timur dalam pertempuran Grand Hand, dia menduga itu ada hubungannya dengan dia. Memikirkan hal itu, dia langsung merasa kedinginan. Untuk menenangkan para ahli ini, dia hanya bisa mengatakan bahwa kecelakaan pasti telah terjadi di Tanah Suci Danau Giok dan dia akan segera menyelidikinya. Jadi dia telah mengirim penatua transformasi jiwa ke dalam untuk menunggu Long Chen dan yang lainnya. Selanjutnya, dia juga mulai mengumpulkan semua murid elit dalam ranah transformasi jiwa. Dia sengaja memulur waktu dengan harapan bahwa Elder akan dapat menemukan Long Chen tepat waktu. Namun akibatnya, Long Chen tiba-tiba muncul tepat di depannya. Hal yang paling dia khawatirkan benar-benar terjadi. Kedatangan Long Chen menimbulkan beberapa teriakan kaget. Banyak yang mengenali Raja Iblis terkenal dari wilayah Suan Timur. Long Chen, kenapa kamu di sini? Menuntut seorang tetua berjubah putih. Rambutnya putih, dan matanya seperti lentera emas, memancarkan cahaya tajam. Tetua ini adalah master cabang selatan aliansi keluarga kuno. Dia juga kakek Han Fei Fei, Han Wan Chang. Di samping Han Wan Chang ada seorang pria parubaya bertubuh pendek tapi sangat besar. Dia adalah ayah Wang San dan Wang Hai, penguasa kota roh bumi, Wang Hai San. Bahwa Wang Hai San sangat memedulikan putra-putranya sehingga dia membagi namanya dan memberikan satu bagian kepada mereka masing-masing, memanggil mereka Wang Hai dan Wang San. Namun, sekarang mereka telah dimusnahkan, dia merasa seperti menjadi gila. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Apakah ini rumahmu? Tanya Long Chen. Long Chen sangat menyadari mengapa orang-orang ini datang. Namun, dia tidak ingin lari. Itu tidak akan sesuai dengan keinginan seni tubuh Hegemon bintang sembilan. Dia tidak bisa mundur. Berbicara, bagaimana anak saya Wang San dan Wang Hai meninggal? Teriak Wang Hai San, memelototi Long Chen. Dia sudah memutuskan bahwa Long Chen adalah pembunuhnya. Wang Hai dibunuh oleh Wang San. Banyak orang di sini yang bisa bersaksi, kata Master Istana. Baru saja, dia telah menerima transmisi spiritual dari Meng Ki tentang apa yang telah terjadi. Dia tidak pernah mengharapkan begitu banyak liku-liku terjadi di Tanah Suci Danau Giok. Lebih jauh, empat pusaka besar bumi, air, api, dan angin semuanya telah muncul. Namun, tidak peduli apa, orang-orang itu telah mati di tangan Long Chen. Para pemimpin sekte ini semua diliputi amarah, dan penjelasan apapun tidak akan berguna bagi mereka. Begitu mereka mengetahui bahwa Long Chen telah membunuh mereka, mereka pasti akan mencabik-cabik Long Chen. Long Chen, jangan akui bahwa kamu membunuh mereka. Katakan saja sesuatu terjadi di Tanah Suci Danau Giok. Aku akan membantu menengahi sisanya sehingga kamu bisa pergi dengan selamat, pesan Master Istana kepada Long Chen. Terima kasih atas niat baik Anda, tapi saya bisa menangani masalah ini, jawab Long Chen. Long Chen tahu bahwa Tuan Istana membantunya, tetapi dia meremehkan kebohongan. Itu juga tidak sesuai dengan esensi seni tubuh Hegemon Bintang 9. Lalu siapa yang membunuh Wang San? Raung Wang Hai San. Pada saat semua pemimpin sekte bergegas, para murid yang gagal dalam ujian telah menghibur diri mereka sendiri di Skyward Divine Palace selama beberapa hari dan memberi tahu mereka apa yang mereka ketahui. Jadi para murid itu benar-benar bisa bersaksi tentang kematian Wang Hai. Aku melakukannya. Long Chen menunjuk dirinya sendiri dengan tenang. Ketika Long Chen mengakui bahwa dia telah membunuh Wang San, keributan meletus. Jadi dia benar-benar telah dibunuh oleh Long Chen. Mati. Wang Hai San meraung dan meninju Long Chen. Rune surgawi melonjak di sepanjang tanah saat dia menyedot semua energi bumi dalam jarak ribuan mil. Wang Hai San berada di puncak dunia Bintang Kehidupan. Ukulan ini mengandung semua kekuatannya. Itu praktis menulis kematian untuk Long Chen. Ledakan. Cincin surgawi Long Chen muncul di belakangnya. Dia mengangkat telapak tangan, menangkap pukulan Wang Hai San. Setelah gelombang ki yang kuat meledak, orang-orang terkejut menemukan bahwa pukulan Wang Hai San yang sangat kuat tidak dapat mengguncang Long Chen sedikitpun. Apakah Anda ingin mendengar mengapa saya membunuh Wang San? Tanya Long Chen. Aku tidak peduli apa alasanmu. Anda membunuh putra tercinta, jadi saya akan membunuh seluruh keluarga Anda. Petik 2. Wang Hai San meraung marah, dan tanda kuning tua muncul di dahinya. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari tanah di punggung Long Chen. Bahkan saat dia menghadapi serangan dari depan dan belakang, ekspresi Long Chen tenang. Dia mengangguk. Itu hanya jawaban yang saya cari. Terima kasih, saya sangat puas. Petik 2. Tiba-tiba, lima bintang muncul di mata Long Chen. Mengabaikan serangan di belakangnya, kakinya tersambar petir di selangkangan Wang Hai San. Terima kasih.